Intro Salam sejahtera untuk kita semua Hidup buruh Hidup buruh Hidup buruh Oke karena ini acara yang diselenggarakan oleh Serikat Pekerja Jadi semangatnya harus semangat pekerja Semangat buruh kira-kira begitu Pertama-tama terima kasih Teman-teman Bapak-bapak ibu-ibu yang terhormat sudah hadir Di acara perdana kami Nama saya Iksandra Harjo Saya disini mewakili komite persiapan dari sindikasi Sindikasi merupakan serikat pekerja Untuk para pekerja di industri media Dan juga industri kreatif Disini kami mencoba untuk menghimpun diri Karena kami menilai Bahwa perkembangan industri media Yang saat ini sudah mapan Dengan banyak orang-orang kaya Yang hadir dari industri media Politisi-politisi yang berpengaruh Yang berpengaruh di politik log nasional Tapi kami melihat Kesejahteraan para pekerjanya itu Masih mengkhawatirkan Kira-kira seperti itu Kalau kita mau mengecek Survei dari Aji Jakarta saja Tahun lalu Itu ternyata Upah para jurnalis di Jakarta itu Masih jauh dari layak Aji Jakarta Menyodorkan angka 7,5 juta rupiah Untuk jurnalis pemula Dengan asumsi mereka menghitungnya Berdasarkan kebutuhan hidup Para pekerja Tapi rasanya Angka itu masih jauh Meskipun kita tahu Banyak perusahaan media Yang iklannya banyak Kemudian secara Perusahaan Menguntungkan Tapi tidak bisa Memberikan dampak yang baik Buat pekerjanya Kemudian juga di industri kreatif Kami melihat Bahwa Indonesia Pemerintahnya Mulai menganggap Sektor ini menjadi sektor yang penting Dalam situsnya Becraft Malah disebutkan bahwa Industri kreatif Akan menjadi Dalam tanda kutip Kekuatan ekonomi baru Bagi Indonesia Kalau kita melihat Data dari Becraft saja Di Ada potensi Atau Di 2013 Industri kreatif itu Bisa mengekspor Produk-produk kreatifnya Sampai 3,2 miliar US dollar Keluar negeri Dan untuk Pekerjanya saja Kalau berdasarkan Data dari BPS Ada 15,9 juta Pekerja Di industri kreatif Dan Trendnya itu naik terus Tumbuh 4,3 persen Setiap tahunnya Meskipun Angka itu juga Kita perlu Apa ya Diskusikan lagi Karena subsektor yang ada Di industri kreatif itu Juga bisa diperdebat Kenapa kami Pekerja media Dan juga pekerja Industri kreatif itu Menghimpun diri Karena Kami melihat Banyak Kemiripan Dari Corak Kerja kami Kami sama-sama Menghasilkan produk kultural Berupa Simbol Kemudian Nilai-nilai Pengetahuan Pengetahuan Dan juga Selain itu Dalam Perkembangannya Pekerja-pekerja Di industri media Serta kreatif itu Memiliki Hambatan Ataupun Tantangan Yang sedikit Agak berbeda Agak unik Dimandingkan teman-teman Buruh di manufaktur Misalnya Ketika teman-teman Buruh di manufaktur Itu mereka bekerja 8 jam Ya 8 jam Selesai Ketika 8 jam Selesai mereka pulang Tapi berbeda halnya Dengan teman-teman Di industri media Dan kreatif Tidak ada Hampir tidak ada Waktu kerja Yang pasti Begitu Di hari Libur pun Kita bisa bekerja Di saat Istirahat Kita bekerja Alasannya macem-macem Ada yang bisa Karena inspirasi datang Kemudian juga Kalau untuk wartawan Kita lagi di rumah Tiba-tiba terjadi sesuatu Maka kita Bekerja Nah itu kan Sebetulnya kalau kita hitung Sebagai Itu juga Bentuk dari Jam kerja Artinya Fleksibilitas itu Yang kemudian Menyatukan Antara industri kreatif Dan juga industri media Dan Kami sindikasi Mengangkat Diskusi Ini adalah diskusi perdana kami Mengenai Barcode Apa namanya Barcode media Apakah ini Bredel gaya baru Dengan tangga tanya Di situ Karena kami Merasa Diskusi yang selama ini Terjadi Belum melibatkan Pelaku Pegiat Dan aktivis Dari media alternatif Media komunitas Dan juga pers mahasiswa Padahal kita tahu Perkembangan Kebebasan berbicara Kebebasan pers itu Sudah tidak lagi Seperti yang dulu Bahwa ternyata Apalagi dengan adanya Teknologi internet Semakin banyak media Yang tumbuh Dan Kalau kita perhatikan juga Muncul narasi-narasi Dari Pemerintah Bahwa Ada media yang menyebarkan hoax Maka patut di Bredel Dan sebagainya Dan sebagainya Itu Yang membuat Para pegiat Media komunitas Media alternatif ini Agak resah Dan oleh karena itu Kami Mencoba Menjembatannya di sini Bagi kami Serikat pekerja Media Dan kreatif Keberadaan Media alternatif itu Adalah sangat penting Karena kita tahu Media mainstream itu Sudah dikuasai Sedemikian rupa Oleh para elit Dari Kapitalisnya Kemudian Politisi yang Ya kita tahu lah Bagaimana mereka Menggunakan medianya Untuk kepentingan mereka sendiri Dan Itu kenapa Media alternatif Muncul Memberikan Penyegaran Memberikan Sudut pandang Yang berbeda Dari media Mainstream Nah apakah yang Seperti ini layak Untuk di Bredel Atas nama hoax Atau apa Nah itu yang Akan kita diskusikan Di siang ini Namun sebelumnya Saya harus Menyampaikan Permohonan maaf Dari kami Sebagai panitia Karena Di Mendekati Pelaksanaan diskusi ini Bapak Stanley Dari Dewan Pers Tidak bisa hadir Karena alasan teknis Namun Kami dari panitia Berharap Diskusi ini Tidak hanya selesai Di hari ini Ada langkah lanjutan Ada 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 Konkritnya Dari hasil diskusi ini Entah itu nanti kita Sama-sama Ke Dewan Pers Untuk audiensi Atau apa Sebagainya Mungkin Kita harus membuka Peluang-peluang itu juga Supaya Karena saat ini Dewan Pers Saya kira butuh Banyak masukan Terutama dari Teman-teman semua Yang Banyak Berkegiatan Atau banyak Keseharianya Di media alternatif Dan juga Media komunitas Saya kira itu aja Dari saya Semoga diskusi ini Ada manfaatnya Buat kita semua Dan baik Untuk iklim demokrasi Di negara kita Yang tercinta ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hidup puruh Hidup puruh Hidup puruh Terima kasih Selanjutnya saya Berikan kepada Moderator Hari ini Mbak Lufiana Silahkan Mbak Lufiana Terima kasih Terima kasih Saya undang Kami undang ke depan Kami undang ke depan Haikal Dari Remo TV Mohd Haikal Christian Ginting Dari Sulu Indonesia Dan Suar Jono Jono dari Aji Indonesia Untuk Maju ke depan Terima kasih Terima kasih Untuk kehadirannya Di siang hari ini Saya perkenalkan Sebelah kanan saya Ada Christian Ginting Christian Ginting adalah Dia aktif di media Komunitas Sulu Indonesia Dan kemudian Media Rakyat Baru Lulusan Atma Jaya Jakarta Dan pernah aktif di front Atma Jaya Semang 2001 Menjadi wartawan di Medan Dan kemudian Sampai sekarang Menjadi wartawan Di Jakarta Dan yang kedua adalah Suar Jono Ketua Aji Indonesia Aliansi Jurnalis Independent Indonesia Komimpin Redaksi Suara.com Dan yang paling kanan adalah Mohamad Haikal Direktur Remo TV Lembaga untuk memantau media Juga dosen di Universitas Indonesia Dan Universitas Multimedia Nusantara Juga aktif di KNRP Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran Saya akan memberikan tempat terlebih dahulu Kepada Christian Untuk menyampaikan Sebenarnya dalam kondisi sekarang ini Apa sih yang terjadi Di media komunitas Kondisi sekarang gitu Karena gini Kalau dari pemetaan Kawan-kawan sindikasi Yang kita diskusikan Beberapa hari ini Kondisinya adalah Saat ini ada media Banyak media mainstream Gitu Yang kemudian digunakan oleh Partai politik Kondisi media di Indonesia Adalah jauh dari bayangan kita Kita sudah melampaui media Pers yang otoritarian Kemudian Harusnya kita memasuki media yang demokratis Tetapi kita memasuki Kondisi media yang tidak demokratis Hal itu ditandai dengan Banyaknya media mainstream Yang digunakan oleh pemilik medianya Untuk berpartai Dan kemudian ada media komunitas Yang harusnya bisa menjadi media suara publik Gitu Tetapi banyak Sejumlah media komunitas Kemudian juga digunakan untuk Partai-partai politik Untuk berperang Gitu Jadi media mainstream Dan media komunitas Sama-sama berperang Untuk digunakan Alas kaki Untuk berpolitik Gitu Jadi kita bertemu Saat ini Untuk mempertanyakan Jadi nasib media komunitas Yang menjadi cita-cita pers demokratis Untuk menjadi suara publik Itu dimana Nah Ketika misalnya Semua akan dibarkot Gitu Baik media Yang menjadi titik adalah Media komunitas yang Yang kemudian menjadi suara-suara Orang-orang kecil Suara-suara marginal ini Juga kena barcode Gitu Apa yang terjadi Gitu Karena barcode menurut Dewan Pers Harusnya Dewan Pers datang Untuk mengklarifikasi Barcode menurut Dewan Pers Adalah media Media alternatif Media komunitas Harus berbentuk PT Harus berbentuk perusahaan PT Seperti media mainstream lainnya Bagaimana kita menyebut ini Apakah ini sebuah kekacauan baru Ataukah sebuah Situasi untuk Menyelesaikan persoalan-persoalan media Di Indonesia Oke Christian Genting akan Memberikan paparan Tentang Apa sih Chris Kalau dalam kondisi ini Yang dialami media komunitas Kalau nanti ada barcode Atau Chris bisa mengungkapkan itu Silahkan Selamat Selamat siang Saya Christian Genting Saya wartawan Menjadi wartawan di Jakarta Sejak 2008 Sekarang aktif di Koran Suluh Indonesia Dan juga Mengelola bersama Kawan-kawan Front Perjuangan Rakyat Mediareatbaru.com Saya akan berbicara Karena waktunya sangat sempit Saya akan berbicara Singkat saja Akan membandingkan Apa yang terjadi di Indonesia Dan pengalaman saya ketika di Filipina Di tahun 2015 Tentang Saya sih menyebutnya Bukan media komunitas Tapi media alternatif Sebagai Pembanding dari media mainstream Barcode Mendengar kata ini sebetulnya di awal Saya langsung membayangkan Sualayan sebetulnya Supermarket Karena kita Mungkin teman-teman tahu ya Kalau kita beli barang Kemudian di barcode Muncul harga Alangkah Tidak Pantasnya Sebuah Apa ya Sebuah komunitas pers Kemudian di barcode Dengan Dengan semacam Apa Pemberian kategori Stempel harga Begitu Jadi Itu yang pertama Barcode bayangan saya Semacam itu Tetapi Mengapa sesungguhnya muncul Barcode Nah ini yang penting sebetulnya Yang perlu diterangkan Mengapa muncul barcode Yang digagas oleh Dewan Pers Yang sebetulnya menjaga Yang menjadi Yang tugasnya Menjaga marwah Kebebasan pers Di Indonesia Saya melihat Soal Hoax Soal Berita-berita bohong Atau Fake news Atau Palsu Berita palsu Itu yang Itu yang menjadi Alasan utama Dari Dewan Pers Untuk Apa Membuat kebijakan Barcode terhadap Media-media Yang Yang ada di Indonesia Tetapi sesungguhnya Dewan Pers Sendiri Sudah punya Mekanisme sendiri Sebetulnya Untuk Memverifikasi itu Apakah itu Termasuk Pers Atau bukan Sebetulnya Dewan Pers Sudah punya Ukuran-ukuran sendiri Jadi sebetulnya Nggak perlu lagi Dewan Pers Untuk Membuat kebijakan baru Yang bernama Barcode itu Nah Soal Berita-berita bohong Sebetulnya Itu bukan Hanya muncul Ini seolah-olah Begini Barcode ini Kemudian Dijadikan sarana Untuk Menyaring Media-media Yang tidak dikenal Oleh publik Jadi seolah-olah Media-media yang Tidak terkenal itu Itu pasti hoax Saya membayangkan Seperti itu Padahal tidak demikian Dari sejarahnya Kita bisa melihat Dari sejarah Saya menuliskannya Juga Sekitar Dua minggu yang lalu Di awal bulan Januari Saya meriset sedikit Tentang sejarah Berita bohong Juga ada Saya Riset Dua tulisan Terus di Madhari Tentang Wartawan Dan kebohongan Kebohongannya Dan selalu Ini melibatkan Ternyata Bukan media Alternatif Ini selalu melibatkan Media-media besar Justru media mainstream Yang selalu membuat Berita bohong Nah Ketika nanti Dewan pers Membuat barcode Ini justru Menjadi ambigus Kenapa? Ketika dia Membarcode Media-media mainstream Itu akan lolos Secara administrasi Karena ada perusahaan persnya Lalu ada Alamat redaksinya Dilengkapi oleh Apa Susunan redaksi Dan sebagainya Itu akan lolos Secara administrasi Tapi Begitu kontennya Bohong Dewan pers Tidak akan melakukan Apa-apa Karena sudah lolos Barcode Nah Ini yang menjadi Ambigu Dari kebijakan ini Saya kira Nah Di Soal Berita bohong ini Sejak Tahun 1935 Seorang Konglomerat Di Amerika Serikat Namanya Randolph Hearst Itu Membeli Banyak Media-media Mainstream Di Amerika 1935 Dia salah satu terkaya Di Amerika Serikat Dia membeli Begitu banyak Yang paling terkenal Dari Dari Medianya adalah San Francisco Daily XMiner Sama Sama New York Morning Journal Ini yang paling terkenal Padahal Padahal Dia punya puluhan Yang lain Dan hampir semua itu Media mainstream Sebetulnya Dulu Secara tradisi Koran-koran yang Sebelum dia beli Ini koran-koran ini Inilah ya Menerapkan Keedahkanan jurnalistik Yang benar Dan baik Begitu Tetapi setelah Dipeli oleh Hearst Ini kemudian Dikembangkan menjadi Media sensasional Dan kemudian Memproduksi setiap hari Berita-berita yang Tidak benar Bahkan Ketika itu Karena secara politik Memiliki Kecenderungan yang sama Dengan Hitler Mereka Mengakomodir Tulisan-tulisan Tangan kanannya Hitler Untuk Mempropagandakan Tentang Betapa buruknya Sistem Sosialisme Di Uni Soviet Intinya Mereka ingin Memicu perang Ingin menguasai dunia Lewat itu Nah Itu yang Terjadi Di Amerika Serikat Yang paling nyata Baru-baru ini Di dunia Itu soal Aleppo Soal Aleppo CNN Al Jazeera New York Times BBC Semua membuat Berita bohong Tentang Aleppo Tetapi Tidak ada yang bersuara Tentang Tidak ada yang bersuara Untuk menutup Media-media Besar itu Begitu ya Walaupun mereka Memproduksi berita bohong Nah Laporan Media besar ini Kemudian Dijawab oleh Seorang wartawan Dari kana bernama Eva Barlet Dia kemudian Mengadakan konferensi Pers di PBB Lalu Mengatakan BBC Guardian New York Times Dan sebagainya Melakukan Pembohongan Atas kasus Di Aleppo Jadi Dari riset saya Yang kecil ini Tidak ada Media alternatif Yang melakukan Berita bohong Justru media-media mainstream Melakukan berita bohong Demi kepentingan Apa ya Kepentingan Pemiliknya Kepentingan politik Pemiliknya Nah itu 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 kenyataannya Begitu juga dengan Tulisan Tulisan yang dituliskan oleh Rusdimathari Tentang seorang Wartawan Washington Post Peraih Pulitzer Melakukan Liputan Bohong Tetapi sempat meraih Ini Penghargaan Pulitzer Nah ini 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 kenyataan-kenyataan Yang ada Bahwa Hampir tidak Ada Media alternatif Yang membuat Berita bohong Tapi Secara arsentrasi Ketika nanti Dewan Pres Di Indonesia misalnya Dewan Pres melakukan Barcode Secara arsentrasi Kemungkinan besar Media alternatif Akan kena Kenapa? Karena bagi Dewan Pers Perusahaan Pers itu Bentuknya Badan hukumnya Harus PT Misalnya Padahal Pengalaman saya Di Filipina Media-media alternatifnya Kebijakan Pers Tidak ada Seperti itu Di sana Tidak mesti Apa? Tidak mesti Korporat Begitu ya Tetapi Ya bisa Semacam apa saja Tetapi Jangan 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 Lupa Bahwa Media alternatif itu Tidak butuh duit Mereka butuh duit juga Mereka berhasil Media-media di Filipina Seperti Pino Weekly Dan Bulatlat.com Berhasil Memanage Manajemennya Menghasilkan uang Dan mereka Membiayai diri mereka sendiri Bahkan tanpa iklan Mereka berhasil Nah itu yang saya pelajari Di sana Pino Weekly Dan Bulat-Bulat.com Dan pada akhirnya Mereka akhirnya Bergerak juga Menjadi korporat Karena menggaji Para Para wartawannya Secara profesional Nah itu Di Filipina Ketika di Indonesia Ramai tentang Senjakala Media cetak Di sana Tidak ada itu Karena Pino Weekly Itu cetak Laku tuh Media cetak Di Filipina Mingguan itu Pino Weekly Kenapa? Karena Rupanya Mereka memang Melakukan liputan Ya Sesuai dengan Kebutuhan masyarakat itu ya Gitu Beda dengan halnya Di Indonesia Kenapa kemudian Tidak semua juga memang Di beberapa daerah Media cetak Masih tetap Masih tetap Masyarakat membutuhkannya Tetapi di Jakarta Dan di beberapa kota besar lainnya Mengalami itu Nah pertanyaannya kan Kenapa bisa Media cetak di Indonesia Bisa Menuju kehancuran Padahal tingkat literasi kita Hanya 6% Dari total penduduk kita Bayangkan Itu sebetulnya Sangat kecil Tetapi Media cetak di Indonesia Mengalami Kehancuran Di kota-kota besar ya Nah itu saya Oke Nah Oke Nah Jadi itu Ini Jadi itu problem Di Indonesia Terakhir Saya ingin katakan Soal barcode ini Yang menjadi Sikap saya pribadi Dan kemudian Saya sampaikan kepada Kawan-kawan Di sindikasi Ya Tidak perlu ada barcode Karena Dewan Pers Sudah punya mekanisme Untuk Memverifikasi Semua Media-media Yang ada di Indonesia Termasuk media alternatif Dan Saya pernah mendengar Salah satu Anggota Dewan Pers Mengatakan bahwa Jika ada Konten Sebuah media Yang sudah Melaksanakan prosedur Dan Sesuai dengan Keadaan jurnalistik Itu Disebut sebagai Produk dari Pers Jadi bukan soal Dimana diterbitkan Kemudian Saya kira Media alternatif Tidak perlu takut Dengan Apa Kebijakan yang akan Diterapkan oleh Dewan Pers Media alternatif Tetaplah terus Memproduksi Berita-berita Yang Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat Karena Keberadaan Keberadaan Media alternatif Adalah Tuntutan Zaman Sebetulnya Tuntutan Zaman Itu Kebutuhan Masyarakat Yang selama ini Tidak terakomodasi Oleh Media-media Mainstream Yang terlalu Mementingkan Pertarungan Elit Tetapi Tidak melihat Apa yang terjadi Secara faktual Di dalam Masyarakat kita Saya kira Segmen Media alternatif Menjadi Berpotensi Untuk Menggarap Berita-berita Yang Yang terjadi Di tengah-tengah Masyarakat kita Jangan terlalu Ikut-ikutan Dengan apa yang terjadi Dengan hirup piku Elit Saya kira Itu yang dilakukan oleh Media-media alternatif Di Filipina Sehingga hari ini Mereka hidup Dan Secara manajemen Profesional Dan Saya kira kita bisa Belajar banyak Dari Filipina Demikian Terima kasih Oke Terima kasih Chris Jadi media alternatif Tetap bekerja Dan Tidak usah terlalu Mempedulikan Hiropikuk Dan lain-lain Yang penting Bekerja Dalam Kaidah Jurnalistik Dan setelah ini Kita pingin Suarjono Dari Aji Indonesia Untuk memaparkan Jadi gini Aji ini Agak berbeda Dengan Dewan Pers Ketika Di Kongres terakhir Di Bukit Tinggi Aji kemudian Membuka Para blogger Untuk menjadi Diakui Sebagai anggota Aji Jadi kalau di Onepress Kan Hanya media mainstream Dan media yang Terverifikasi Dan lain-lain Kalau Aji Membuka kesempatan Kepada para blogger pun Karena Ini sebuah dunia baru Yang sudah berbeda Dari dulu Saya pingin Jono Memaparkan Hal ini Ada apa sebenarnya Ataukah karena Dunia yang sudah berubah Atau Silahkan Oke baik Teman-teman Selamat siang Sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Menarik Membahas soal barcode Sebelum saya Nari terkait dengan Soal Apa Bagaimana Aji Membuka Soal Blog Blogger Ke Teman-teman Jurnalis Warga Sekitar Sebulan lalu Kami ketemu dengan Dewan Pers Ngobrol panjang Bagaimana Kisah Dan alasan-alasan Yang digunakan oleh Dewan Pers Ketika akan Meratkan Barcode Karena ini hal yang Sangat baru Di bagi di dunia Di dunia media kita Apalagi Aji sendiri Bergerak di bidang Media Tidak hanya sekedar media mainstream Tapi Kita Mendorong Kebuatan Berekspresi Itu mendapat tempat yang jauh lebih luas Dibanding Hanya Soal Apa Kebuatan berbatan melalui media Atau peran-peran media-media mainstream Apalagi dengan situasi yang Sudah dikembangkan Teman-teman Media Sudah memakai Delegasi Delegasi yang cukup kuat Dari masyarakat Karena Partisan Kemudian ada Bisnis yang Sudah melewati Batas Dan Banyak hal yang Kemudian kami sendiri Di Aji Saat ini sebenarnya mendorong Banyak media-media baru Yang dikelola oleh teman-teman Di berbagai daerah Yang Mengarah memang awalnya Sebagai media Atraktif Atau media startup Nah Ada tiga isu Disampaikan Ini kebetulan karena Si Stanley Tidak datang Apa Mungkin saya Share juga Alasan Dewan Pairs Biar kita dapat gambaran Apa Kenapa Parcode Di Apa Diberlakukan Akan diberlakukan pada Sembilan Mulai 9 Februari Mendatang Jadi Pertama Alasan yang cukup kuat Dan kebetulan Kami cukup Mengalami Di berbagai daerah Jadi Sekarang ini Dengan munculnya Diderialisasi Media online yang Berkembang cukup pesat Dan sangat gampang dibuat Di berbagai daerah Tidaknya di Jakarta Terutama Yang luar biasa adalah Di berbagai daerah Banyak sekali munculnya Media apal-apal Jurnalis apal-apal Yang disebut jurnalis apal-apal ini Jumlahnya Seribuan Bahkan dia masuk Sampai ke Perdejaan Kemarin Tanya ada Dana desa Dana desa ini Menjadi Tempat yang Paling subur Bagi para Jurnalis Untuk minta uang Mereka setiap minggu Keliling Selain ke Kelurahan A Selasa ke Kelurahan B Dalam satu wilayah Digilir terus Jumlahnya mereka Berkelompok Dan cukup banyak sekali Kemudian saya juga Ngalami Saya adalah seorang kepala desa di Daerah Bantul Yogyakarta Bagaimana dia Kerepotan menghadapi wartawan Yang setiap bulan Tiba-tiba dia didatangi Dan minta uang transport Ini hanya satu level Di tingkat Desa Belum lagi nanti di Kecamatan Belum lagi nanti Sekolah-sekolah Dana pos Yang Sampai sekarang juga Masih Menjadi asaran empuk Para jurnalis Juga teman-teman Apa Di daerah-daerah Terutama di dinas-dinas Saya ada beberapa teman Yang Di level Kepaten Menjadi Staff Di Bontang Gimana dia juga Tiap Tiap minggu Tiap acara kecil Melayani Wartawan Jumlahnya banyak sekali Untuk Menyediakan uang Sejumlah uang Hanya uang transport Jadi Bahkan Bahkan tidak saja jauh Di Jakarta Keluarga saya Juga mengalami Di intimidasi Gara-gara dia Membangun warung Di pinggir jalan Kemudian warungnya Ini dipotretin Sama Orang yang mengaku Wartawan Kemudian dia mengirim Surat Ke Saudara saya ini Sepuku saya ini Anda telah Melanggar Rancangan Berda Nomor sekian-sekian Anda membangun Tanpa izin Anda Harus Apa namanya Lapor ke Petugas Atau kalau enggak Kami akan melaporkan Jadi Orang yang mengaku Wartawan ini Motretin Kemudian ngasih surat 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 itu kemudian Ditembuskan ke Kecamatan Ke Kabupaten Ke Polres Dan Aneh-aneh lah pokoknya ini Ujungnya sama Mereka minta uang Jadi Bahkan kalau Yang Jakarta Agak Aneh Sebagian Termasuk yang Menyurati Ke saudara saya ini Alamatnya Di Kedung Dewan Pes Lantai Tiga Dan Lantai Sembilan Lantai Sembilan ini Enggak ada Enggak ada ruangan Karena Enggak ada Tapi yang Kalian Tiga Memang ada Di sana Kalau teman-teman Sempat misalnya Lantai Tiga itu Memang tempat yang Apa Hanya butuhnya Ruangan-ruangan gitu Dan itu Disewakan untuk publik Dan kebanyakan Yang newa adalah Kalau gak media Abal-abal Organisasi Pes Abal-abal Cukup Ada mungkin sekitar Saya pernah ke sana ya Untung melihat Membuktikan Ada sekitar 15 ruangan lah Hanya kamar-kamar kecil Yang disewakan Dan itu Saya protes ke Dewan Pes Dewan Pes tidak bisa Menindak Karena itu Dikeluar oleh Yayasan Yang bukan oleh Dewan Pes Nah ini yang Apa Cukup Cukup serius Dewan Pes juga ketika ke daerah Ini cerita dari Teman-teman Dewas Dan kebetulan saya juga Sering ke daerah Sering mendapat curhat Dari teman-teman Wartawan Aci sendiri Bagaimana Wilayah mereka Atau Daerah mereka Didominasi oleh Media Balabal Dan Wartawan Balabal Yang jumlahnya juga Sangat besar Dan itu sangat Meresahkan betul Berkelompok Kemudian Mereka Intinya sama Hanya Minta uang Uang transport lah Enggak selalu meliput Namanya media juga Aneh-aneh ya Ada kompas.com Double S Kompas gitu Bukan tempat nyawaan Yang kompas ini Tapi Kompasnya double S Kompas Indonesia Atau Kompas Indonesia Atau kalau enggak Ada juga misalnya Koran KPK ICW juga ada Kemarin namanya Pak apa ICW Mungkin nanti ada LBH Pers.com Yang kalau enggak Segera diambil Dengan gampang Nanti Itu akan di Akan diklaim Apalagi Sekarang dengan Sangat gampang Memang orang bisa Membuat Apa Media Media seperti ini Dan jumlahnya Emang sangat Meresahkan betul Sangat luar biasa Dan ini yang Kami sendiri Belum Apa Belum tahu Memang gini Ada Kita Kita menghancurkan Mereka yang didatangi Oleh para Jurnalis apal-apal ini Untuk lapor ke polisi saja Tapi Real Beberapa Dinas Atau Departemen Atau kementerian Dan lain-lain Atau bahkan Dinas-dinas itu Mereka malah Sengaja dipelihara Untuk Apa SPJ Untuk Tetap mengeluarkan Jatah Agar ada jatah Untuk wartawan Atau ke Dinas-dinas itu Memang ada Pos untuk itu Sehingga Ini harus dikeluarkan Dikeluarkan Meskipun yang Terima sebagian Adalah Media-media Enggak jelas Nah Bahkan teman-teman Ada berapa teman saya Yang sekarang Jadi Humas di Pemda Sekarang Karena saking Persaingan Wartawan yang Apal-apal ini Makin banyak Kalau dulu Masih Minta Uang transport Itu Misalnya Rp50.000 Dalam satu Satu kunjungan Satu kali datang Sekarang Rp5.000 Aja diambil Rp10.000 Diambil Jadi ini Sangat masif Di daerah-daerah Dan luar biasa besar Ini jadi Apa Salah satu Alasan Apa Dengan pers Untuk menerti Berikan media Apa-apa Kemarin Kementerian Kominfo Sempat mencatat Ada Rp44.000 Media Abal-abal Yang Apa Yang gak jelas Jumlahnya Sekitar Rp44.000 Yang itu Harus ada Kejelasan Dari sektor ini Penyelahgunaan Untuk Penelahgunaan Ekonomi Dan yang kedua Adalah Alasan Alasan yang kedua Adalah Memang Belakangan Mara Hoax Fake News Penggunaan Media Untuk Alat kampanye Agitasi Kemudian Untuk Propaganda Dan Apa Untuk Pentingan-pentingan Politik Nah ini yang Memang Menjadi Isu tersendiri Juga Mungkin jumlahnya Sama besarnya Dengan Hampir Tapi belakangan Semakin masif Apalagi Sekarang ini Ada kecenderungan Generasi muda kita Bahkan Pembaca-pembaca kita Tidak lagi Tidak lagi Menilai berita Informasi itu Berdasarkan Kualitas konten Mereka yang Temui Ini kan sekarang Ada perubahan Pembaca yang Sedang Sangat Masif ya Perubahan Perlaku pembaca Dari Media Konvensional Ke Media baru Berbasis digital Mereka Tidak lagi Menjadikan Konten Itu sebagai Rujukan Apalagi media-media Yang selama ini Misalnya dipercaya Sebagai rujukan Tapi mereka Melihat judul Itu sebagai patokan Untuk diklik Mereka mendapat Apa Judul berita Dari timeline Rata dari timeline Dari share yang Mereka terima di Grup-grup Percakapan Dari whatsapp BBM Dan lain-lain Termasuk juga Dari social media Dan di situ Sebagian besar Konten yang di share Adalah Pasti judulnya Yang Kalau gak provokat Kreatif Judulnya Sangat Apa namanya Sangat menarik Clickable Dan itu yang kemudian Mereka baca Mereka tidak lihat Asal medianya Entah itu Tempo Tempo Entah Seti Atau Yang penting Judulnya Menarik Klik Menarik Lagi Sebar Share Jadi Gak ada Alasan Menyaring Apakah ini Media Benar Atau Enggak Atau Media Yang dibuat Secara Menggunakan Kodiatik Atau enggak Jadi Jumlahnya Sangat Besar Sekali Apalagi Apa soal Isu Hoax dan Fake News ini Belakangan Semakin Menguat Ketika Ada Perkata Ada Pengubuhan Yang cukup Signifikan Antara Misalnya Kubuh Pro Ahok Anti Ahok Kemudian Islam Anti Islam Dan Cukup Banyak Sekali Yang Mereka Kelola Kemudian Ini Menyebar Dengan Sangat Masif Dan Orang Tahu Apakah ini Produk Media Atau Enggak Semua Dianggap Kalau Sudah Dishare Itu adalah Media Kalau Sudah Apa Apalagi Yang Ngeser Ini Orang Orang Prominent Yang Ngeser Dosen Yang Ngeser Profesor Yang Ngeser Ustadz Ulama Nah Sekarang Kan Kita Mengalami Saya Kira Untuk Teman Teman Di Media Terima Di Online Sekarang Kita Fase Empat Fase Pertama Adalah Orang Mencari Berita Berdasarkan Dari Timeline Media Mainstream Dari Dulu Ada Cetik Timeline Cetik Timeline Mungkin Dulu Ada Satu Net Timeline Timeline Viva Dan Lain Lain Kedua Adalah Mereka Tidak Lagi Dangan Tapi Lewat Search Jadi Search Di Google Search Di Yahoo Dan Di Berbagai Tempat Search Mungkin Ketiga Adalah Melalui Share Share Yang Mereka Dapatkan Dari Social Media Share Dari Twitter Share Di Berbagai Tempat Dan Sekarang Ini Saya Kira Yang Sekarang Sedang Dialami Banyak Teman Adalah Era Apa Namanya Yang Yang Disebut Ini Apa Recommendation Jadi Siapa Yang Merekomendasikan Itulah Yang Kemudian Dia Klik Dan Recommendation Ini Tidak Selalu Datang Dari Orang Orang Populer Dari Orang Orang Apa Generasi Yang Bawah Kalau Yang Artis Yang Dia Puja Apamun Juga Dia Klik Yang Merekomendasikan Awkarin Pun Dia Klik Jadi Mereka Tidak Lihat Kontennya Dari Mana Tapi Siapa Yang Memberi Rekomendasi Siapa Yang Ngeshare Atau Indorsernya Nah Ini Yang Saya Kira Apa Sangat Membuat Konten Kita Saya Kira Tidak Ada Lagi Melihat Sebelah Fakta Oh Ini Layak Dipercaya Atau Enggak Nah Ini Yang Termasuk Yang Saya Kira Mengkhawatirkan Ketika Generasi Kita Sekarang Melihat Konten Tidak Lagi Dari Media Yang Dikulah Dengan Benar Informasi Yang Dibuat Menggunakan Kode Etik Tapi Hanya Melihat Oh Ini Sudah Dishare Oleh Orang Orang Yang Prominent Oleh Ustadz Saya Oleh Nah Yang Ketiga Adalah Terkait Dengan Apa Namanya Parcode Ini Adalah Nah Sekarang Memang Semua Media Sedang Rame Rame Terutama Media Karena Hampir Sebagian Besar Media Juga Belum Verified Data Dewan Pes Yang Sudah Ada Yang Sudah Tercantum Jadi 2016 Ada 2300 Media Dari Sekitar 2300 Media Ini 500 Adalah Media Cetak 500 Sekian Media Cetak 1000 Sekian Radio 300 Televisi Dan 200 Adalah Media Online Nah Ketika Dicek Lagi Ternyata Sebagian Besar Itu Juga Belum Verified Karena Kemarin Dara Terakhir Beberapa Temen Di Haji Yang Ikut Uji Kompetensi Tidak Diluluskan Gara-gara Medianya Belum Verified Dan Itu Media Yang Cukup Terkenal Dan Cukup Besar Ada Liputan 6 Ada Kopas Dotcom Ada Viva Itu Semua Belum Verified Nah Menurut saya Memang ada Problem Harusnya Standar Soal Verified Ini Bukan lagi Tentukan oleh Media Yang harus Mendaftarkan Kemudian Baru Minta Ini Standar Tapi Harusnya Memang Duan Pres Turun Langsung Ke Lapangan Melihat Konten-konten Jadi Verified Bukan Bersyadarkan Pada Hanya Bersyadarkan Orang Yang Kemudian Minta Agar Ini Diverified Tapi Dia Harus Apa Terjun Melihat Berdasarkan Kontennya Kelayakannya Apakah Menggunakan Standar Kode Etik Atau Enggak Dan Tidak Hanya Berserkan Kepada Formalitas Semata Saya Melihat Begini Apa Yang Dilakukan Dengan Standar Verified Ini Barcode Ini Sebetulnya Dia Meneguhkan Apa Yang Sudah Diatur Di Undang PR40 Kenapa Dia Meneguhkan Karena Ujung Ujung Nya Adalah Apa Yang Distandarkan Diverified Itu Sebenarnya Sama Persis Dengan Standar Di undang Undang Jadi Saya Kemudian Sudah Media Saya Juga Tidak Verified Apa Tapi Saya Mencoba Untuk Mengikuti Pola Verified Itu Ternyata Ternyata Yang Mereka Yang Mereka Syaratkan Itu Sama Persis Dengan Yang Didandang 40 Tahun 99 Jadi Misalnya Apa Soal Badan Hukum Kemudian Soal Alamat Yang Harus Jelas Kemudian Peranggung Jawab Jelas Dan Cuma Waktu Itu Waktu Diskusi Dan Ini Mungkin Juga Akan Kami Bertajam Lagi Adalah Haji Sehat Ini Kami Sudah Menurung Banyak Teman Media Alternatif Di Berbagai Daerah Banyak Teman Media Lokal Yang Kami Bangun Kalau Diikuti Dengan Sarat Itu Tidak Apakah Masuk Nah Itu Apa Kami Minta Ketegasan Ke Dewan PAS Memberikan Jelasan Dengan Media Yang Tidak Dibangun Itu Teman Teman Bisa Apa Namanya Minta Waktu Untuk Pengurusan Pengurusan Waktu Untuk Apa Namanya Kedepannya Untuk Sesuai Dengan Undang Itu Saya Sebenarnya Paling Berat Soal Satu Hal Badan Hukum Badan Hukum Masih Ada Empat PT Yayasan Kooperasi Dan Perkumpulan Nah Dari Empat Itu Tidak Mungkin Semuanya Harus Punya PT Karena PT Sangat Berat Artinya Bagi Kita Kami Cukup PT Kami Kami Mendorong Agar Perkumpulan Itu Bisa Masuk Sebagai Salah Satu Perceratan Badan Hukum Karena Perkumpulan Ini Terutama Yang bergerak Di bidang Media Akan Sangat Membantu Bagi Teman Teman Untuk Tetap Bisa Menyerahkan Media Alternatif Seperti Yang Dibangun Oleh Kami Di Jaringan Termasuk Nanti Adalah Teman Teman Blogger Yang Kami Sedorong Sekarang Mereka Selain Memproduksi Konten Konten Setelah Dengan Standar Kode Etik Mereka Juga Bisa Bergabung Dalam Sebuah Perkumpulan Blogger Nah Ini Yang Masih Harus D Kami Negosiasikan Karena Poin Di Undang Badan Hukum Dia Tidak Menyebutkan Bahwa Badan Hukum Harus PT Karena Itu Sudah Turunan Artinya Penjelasan Turunan Kemudian Harus Dalam Bentuk PT Di bidang Lebih Spesifik Lagi Nah Terkait Dengan Haji Kenapa Membuat Perseratan Bahkan Membuka Diri Bagi Teman-teman Blogger Jalan Suarga Untuk Begabung Jadi Ini Sebelumnya Bagian Dari Haji Kembali Ke Fitrahnya Kembali Ke Era Kami Ketika Berdiri Dulu Ketika Haji Berdiri Pun Juga Tidak Mengenal Siup Kami Tidak Mengakui Siup Tidak Mengakui Apa Namanya Legitimasi Negara Dan lain-lain Bahkan Memang Bergerak Betul-betul Menyuarakan Soal Apa itu Kebahasan Berdapat Itu Apa itu Kebahasan Berdabrasi Dan Kedepan Dengan Makin Maraknya Media-media Berbasis Digital Haji Punya Tentangannya Sangat Kuat Dan Peluang Yang Cukup Besar Juga Disitu Tentangannya Juga Ada Peluangnya Juga Sangat Besar Tantangannya Adalah Bagaimana Mengajak Para Blogger Para Jurnalis Warga Itu Membuat Konten Yang Memiliki Standar Jurnalisme Sehingga Bisa Ditanggungjawabkan Kontennya Bukan Bagian Dari Penyebaran Hals Dan lain-lain Nah Memang Kemudian Tantangannya Bukan Apa Kemungkinan Kemungkinan Yang akan Dihadapi Memang Di era Jidat Adalah Itu Tadi Adanya Banyaknya Malpraktek Yang Harus Apa Namanya Seperangi Malpraktek Inilah Yang Saya Kira Bagian Dari Apa Kelahiran Yang Kita Inginkan Dari Kemudahan Teknologi Yang Harus Kita Manfaatkan Tapi Dima Pihak Lain Yang Sekarang Ini Justru Malah Merugikan Teman-teman Jurnalis Dan Teman-teman Media Nah Dari Rencana Mengajak Blogger Itu Kemudian Memang Masih Ada Isu Isunya Adalah Bagaimana Kalau Para Blogger Masalah Terkait Dengan Tulisan Meskipun Sudah Memenuhi Standar Kode Etik Semua Secara Jurnalisme Sudah Terpenuhi Tapi Masih Juga Mereka Karena Tidak Punya Standar Tidak Punya Media Bisa Kena Jelatan Nah Itu Yang Kemudian Kami Menggagas Sekarang Ini Ada Namanya Independent ID Misalnya Itu Untuk Menampung Semua Tulisan Teman-teman Blogger Agregator Menjadi Agregator Diharapkan Dari Itulah Karena Di Independent Misalnya Kami Akan Menggunakan Standar Medianya Yang Digunakan Oleh Dewan Pers Sehingga Tidak Ada Alasan Kemudian Kalau Tidak Bergabung Di situ Misalnya Karena Tidak Bergabung Kemudian Dianggap Itu Bukan Bagian Dari Produk Pers Nah Hal Yang Lain Saya Kira Betul Ya Terkait Dengan Kritik Terhadap Dewan Pers Saya Banyak Setuju Terutama Menghadapi Maraknya Media-media Partisan Menjelang Misalnya Pemilu Atau lagi nanti Wilpres Dan lain-lain Yang Tidak ada jaminan juga Media yang Sudah Mainstream Sudah Memuncangi parkot Itu Kemudian Dia akan menjadi Media Yang Benar Karena Memang Idealnya Begini Di era Banjir Informasi Sekarang Ini Harapan Terbesar Untuk Mencari Kebenaran Harapan Besarnya Adalah Media-media Mainstream Ini Karena Banyak Sekali Informasi Yang Tidaknya Hoax Tapi Digunakan Oleh Kelompok-kelompok Yang Hanya Mencari Uang Rupiah Demi Rupiah Tadi Itu Jumlah Luar Biasa Atau Untuk Menepis Berbagai Gossip Yang Tidak Jelas Dia Wala Media Mainstream Yang Harusnya Dia Menjadi Tempat Untuk Konfirmasi Fakta-fakta Lapangan Nah Itu Yang Sedang Kami Dorong Menjadi Isu Serius Bagaimana Media Mendapat Kepercayaan Publik Tidak Lagi Ke Rumus Rujukannya Tidak Lagi Ke BKS Biungan Tidak Lagi Ke VOE Islam Tidak Lagi Ke Media Media Menyebarkan Kebencian Dan Lain Lain Tapi Informasi Itu Kita Harapkan Kembali Lagi Dimiliki Oleh Media Dan Saya Setuju Dengan Media Alternatif Bagaimana Kita Ikut Mendorong Karena Memang Kalau Di Undang Pers Media Alternatif Selama Ini Belum Masuk Di Sama Hanya Dengan Pers Mahasiswa Berkali Kali Ada Kasus Kami Haji Mengadvokasi Menggunakan Apa Isu-isu Kebahasan Direkpresi Pasal 29F Kemudian Apa Kebahasan Direkpresi Dan Itu yang Berkali-kali Termasuk Entah itu Kedewan Pes Komnas Sam Dan Dan Lain Nah Saya memang Belum Banyak Mendengar Kasus Yang Terkait Dengan Media Alternatif Artinya Yang Kemudian Masuk Ke Proses Hukum Dipersoalkan Tapi Kalau Pers Mahasiswa Itu Sudah Berkali-kali Kami Bantu Untuk Nangani Untuk Advokasi Saya Kira Untuk Pengantar Alineatv Yang Teman-teman Bisa Menyaksikan Secara Langsung Di Alineatv.com Untuk Diskusi Siang Hari Ini Dan Berikutnya Juga Kepada Haikal Jadi Ada Satu Tadi Istilah Baru Media Abal-Abal Media Abal-Abal Itu Sebenarnya Tadi Yang disebutkan Jono Saya Sering Banyak Mendengar Apakah Ini Bisa Disebut Abal-Abal Ketika Bukan PT Misalnya Dia Mengurangkan Kaedah Jurnalistik Tapi Dia Perhimpunan Apakah Itu Akan Dapat Stempel Abal-Abal Juga Dan Apakah Barcode Ini Siup Baru Atau Menurut Istilahnya Alif Label Halal Haram Untuk Media Membutuhkan Label Halal Haram Jadi Ada Kondisi Media Yang Digunakan Untuk Hoax Ada Yang Itu Bukan Efek Ada Tujuan Tujuannya Terus Kemudian Media Abal-Abal Tadi Ada Media Mainstream Yang Kemudian Digunakan Untuk Partai Politik Untuk Diinjek Dan Walaupun Banyak Yang Lainnya Yang Enggak Tapi Itu Menjadi Kekuatan Kris Kalau Ini Verifikasi Barcode Ini Jadi Terlaksana Justru Media Yang Seperti Ini Yang Kemudian Lolos Gitu Gitu Heikal Mungkin Bisa Memberikan Pemetaan Soal Ini Silahkan Soal Apal-Abal Yang Digunakan Untuk Jangan Buang Para Jangan Apal-Abal Bukan Dari Media Alternatif Atau Media Yang Dibangun Dengan Sebenarnya Jangan Jangan PT Jadi Apal-Abal Media Yang Digunakan Murni Hanya Untuk Cari Uang Oleh Jurnalis Amal-Abal Juga Tapi Jumlahnya Banyak Sekali Tes Ada Di Itu Selamat Siang Kawan-kawan Jadi Sebelum Saya Menindak Lanjuti Yang Tadi Dibilang Mbak Luffy Seingatku Di Tor Itu Saya Diminta Bicara Soal Hubungan Antara Hoax Dengan Barkod Karena Lepas Dari Apa Yang Dibilang Sama Mas Suarjono Tadi Soal Kaitan Antara Realitas Banyaknya Perusahaan Media Asal-asalan Yang cari Uang Kan Yang Nampak Di Dalam Diskusi Publik Ketika Bicara Barkod Itu Selalu Alasannya Hoax Setidaknya Itu Yang Saya Tangkap Ketika Baca Berita Online Apa Kenapa Barkod Karena Hoax Marajalela Kenapa Barkod Karena Hoax Marajalela Saya Akan Coba Mulai Dari Situ Pertama Saya Tidak Ingin Suzon Dulu Dalam Melihat Ini Dan Menghubungkannya Dengan Ancaman Pada Kebebasan Berekspresi Saya Saya Ingin Melihat Dulu Menguji Solusi Yang Ditawarkan Oleh Dewan Pers Dalam Konteks Benar Tidak Dia Bisa Menjawab Hoax Nah Setelah Itu Baru Kita Bicara Dalam Konteks Kebebasan Berekspresi Nah Fokus Saya Di Sana Nah Sebelum Itu Betul Saya Menanggapi Mas Christian Memang Kita Hati-hati Dengan Istilah Media Alternatif Kalau Kita Tidak Membatasi Definisi Media Alternatif Kita Akan Menyangka VOA Islam Sebagai Media Alternatif Tapi Saya Yakin Yang Dimaksud Mas Christian Itu Bukan Itu Media Alternatif Adalah Media Yang Tetap Berpegang Teguh Pada Prinsip Jurnalistik Dan Itu Meskipun Berbadan Hukum Atau Enggak Gitu Nah Tapi Kita Tidak Pernah Di Sini Saya Yakin Di Panel Ini Tidak Pernah Bersepakat Bahwa Media Media Yang Yang Perlu Kita Proteksi Gitu Oke Saya Ingin Mulai Dari Boleh Mbak Nah Ini Tadi Latar Belakang Barcode Oke Lanjut Mbak Pertama Saya Ingin Mengajak Kita Memahami Apa Itu HOAX Nah Selama Ini Dalam Perbincangan Publik Terkait Dengan Isu HOAX Itu Selalu Dikaitkan Sama Pembicaraan Soal Etika Jurnalis Jurnalistik Prosedur Jurnalistik Dan Sebagainya Nah Sayangnya Belum ada riset Terkait HOAX Yang cukup serius Di Indonesia Setidaknya Sejauh Yang saya Tahu Kalau Ada Saya Kira Nanti Kawan-kawan Yang ada Di sini Boleh Share Tapi Saya Menarik Jurnal-jurnal Internasional Yang Sudah Banyak Bicara Tentang HOAX Bahkan Dari Sejak Tahun 2001 Mengemuka Lebih Luas Ketika Donald Trump Menang Karena Media Yang disebut Alt-Right Atau Alternatif Kanan Dan Itu Salah Satu Penebar HOAX Paling Besar Di Amerika Nah Gini Yang Pertama Ada Konsep Yang disebut Kamar Gemma Ini Konsep Ini Lahir Di Tahun 2001 Ketika Berusaha Menjawab Kenapa Orang Percaya Pada HOAX Nah Asumsi Kita Mungkin Selama Ini Beredar Bahwa Oh Iya Karena Mereka Tahu Bahwa Harusnya Membaca Media Itu Berdasarkan Prinsip Jurnalistik Dan Sebagainya Enggak HOAX Itu Katakanlah Misalnya Begini Anda Pernah Enggak Kita Berdiskusi Di Sosial Media Berdebat Sama Orang Yang Membaca Berita HOAX Dan Mereka Seyakin Itu Bahwa Bahkan Kita Yang Salah Ada Sebuah Konsep Yang Namanya Kamar Gemma Kamar Gemma Artinya Begini Algoritma Sosial Media Terutama Facebook Youtube Dan Sebagainya Itu Sebetulnya Alih-alih Membuat Kita Bercakap Dengan Orang Yang Berbeda Pikiran Itu Justru Mengunci Kita Dalam Realitas Yang Sama Artinya Gini Trend Bahwa Sekarang Semakin Banyak Orang Yang Menganfren Orang Yang Berbeda Dengan Kita Itu Membuat Kita Hidup Dalam Satu Lingkungan Atau Habitat Yang Membaca Hal Yang Sebetulnya Kurang Lebih Kalau Misalnya Anda Buka Video Di Youtube Lalu Video Itu Sering Anda Buka Maka Nanti Ada Suggesti Suggestion Supaya Anda Membuka Video Yang Serupa Kalau Anda Sering Membaca Hoax Berita-berita Yang Berasal Dari Media-media Yang Kita Sebut Abal-Abal Atau Penyebar Hoax Maka Suggestion Yang Muncul Di Youtube Atau Facebook Anda Itu Akan Berkisaran Di Realitas Kita Pandangan Kita Itu Dibentuk Dan Di Persepsi Persepsi Kita Dibentuk Oleh Algoritma Dan Teman-teman Kita Di Facebook Makanya Setelah Kemenangan Trump Di Amerika Salah Satu Yang Dituntut Terbesar Adalah Facebook Mereka Diminta Bertanggung Jawab Karena Konsep Algoritma Mereka Itu Hanya Menghubungkan Orang-orang Yang Setipe Sehingga Tidak Ada Lagi Itu Yang Namanya Pertama Artinya Ini Membaca Hoax Itu Bukan Berarti Kita Bicara Soal Rasionalisme Bahwa Dengan Dikasih Tahu Prosedur Jurnalistik Mereka Akan Tobat Enggak Itu Yang Pertama Yang Kedua Berkembang Konsep Efek Placebo Efek Placebo Itu Kalau Dikedokteran Begini Kalau Ada Orang Yang Sakit Kanker Terus Dikasih Tahu Bahwa Obat Ini Bisa Menyembuhkan Kanker Dan Dia Percaya Sama Dokter Itu Seketika Dia Sembuh Tapi Dua Hari Kemudian Sakit Lagi Persis Katanya Kalau Kita Baca Riset Psikologis Tentang Hoax Begitulah Hoax Hoax Itu Artinya Begini Dia Membaca Berita Berdasar Apa Yang Ingin Dia Percaya Artinya Dikasih Tahu Prosedur Jurnalistik Dikasih Tahu Bahwa Yang Bener Ini Media Yang Bener Itu Yang Ada Barcodenya Percayalah Gak Akan Hilang Hoax Karena Ini Bukan Persoalan Rasionalitas Bukan Persoalan Ini Udah Persoalan Belief Kalau Kita Mempelajari Dari Jurnal Jurnal Internasional Yang Ada Di Luar Yang Terakhir Soal Kredibilitas Media Kalau Kita Bicara Kredibilitas Media Dalam Perspektif Dewan Pers Ataupun Dalam Perspektif Yang Biasanya Kita Kaji Kredibilitas Media Itu Ada Dua Yang Pertama Expertise Yang Kedua Adalah Trustworthiness Expertise Itu Berarti Siapa Yang Nulis Dia Berpengalaman Apa Enggak Medianya Berpengalaman Apa Enggak Narasumber Kredibel Apa Enggak Itu Expertise Yang Kedua Itu Soal Trustworthiness Media Ini Punya Sejarah Yang Bagus Enggak Dia Terpercaya Enggak Dan Sebagainya Biasanya Dalam Konsep Umum Jurnalistik Atau Studi Komunikasi Itu Dilihat Dalam Konteks Internal Text Internal Text Menguji Expertise Melihat Narasumber Yang Dipakai Media Dan Sebagainya Lalu Kita Membuktikan Bahwa Ini Media Kredibel Apa Enggak Tapi Sekarang Riset Terbaru Tentang Was Bicara Bahwa Enggak Penting Itu Yang Penting Itu Apa Yang Ada Di Persepsi Pembaca Pembaca Punya Persepsi Tentang Expertisness Tapi Yang Mereka Pahami Itu Bahwa Kalau Ustadz Ngomong Tentang Politik Sah Jadi Kalau Kita Pun Mau Ngomong Bahwa Enggak Kredibilitas Narasumber Itu Konsepnya Harus Berdasarkan Expertise Dia S2 S1 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 Persoalan Belif Nah Dari Sini Saya Ingin Mengatakan Bahwa Jadi Persoalannya Bukan Masalah Barcode Kalau Menurut Saya Kalau Kita Mau Memerangi Hoax Perjuangannya Enggak Mudah Perjuangannya Media Literasi Sama Critical Thinking Ini Yang Pertama Lalu Lanjut Nah Yang Kedua Seperti Yang Saya Bilang Yang Kedua Kita Masuk Kepada Soal Kebebasan Informasi Jadi Yang Pertama Hoax Menurut Saya Enggak Mungkin Diatasi Dengan Barcode Yang Kedua Apakah Barcode Berpotensi Misalnya Mengancam Kebebasan Berekspresi Oke Saya kutip Disini Pertanyaan Yang harus kita Jawab Pertama Metode Apa yang Dipakai oleh Dewan Pers Mengacu pada UU Pers Nomor 4099 Apa yang disebut Sebagai perusahaan Pers Misalnya 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 Saya Sekarang Diremot TV Itu Status Hukumnya Perkumpulan Maka Hampir Tidak Mungkin Diakui Sebagai Bagian Dari Pers Atau Perusahaan Pers Nah Ini Satu Hal Pertanyaan Terbesarnya Bagaimana Dengan Media Komunitas Bagaimana Misalnya Dengan Media Media Yang Kita Tahu Punya Punya Konten Yang Bagus Tapi Sebetulnya Dikerjakan Secara Sindikatif Misalnya Dan Itu Apakah Akan Menjadi Sasaran Dari Apakah Dia Tidak Dapat Barcode Nah Saya Ingin Kasih Tahu Dapat Tidak Dapat Barcode Itu Punya Implikasi Yang Lebih Dari Segedar Dipercaya Apa Enggak Karena Gini Percayalah Kalau Pembaca HOAX VOA Islam Ar-Rahmah Itu Tidak Dikasih Barcode Mereka Tetap Baca Enggak Pengaruh Tapi Yang Paling Mengerikan Dari Persoalan Ini Apabila Barcode Dikaitkan Dengan Blokir Ini Yang Berbahaya Sebetulnya Saya Gak Ada Masalah Dengan Barcode Dan Gak Barcode Tapi Kalau Kaitannya Sama Blokir Saya Kira Ini Menjadi Persoalan Kebebasan Berekspresi Kemudian Lanjut Saya Lanjut Ya Percayalahan Badan Bukum Mengeliminasi Potensi Mengeliminasi Portal Berita Yang Di Kelola Komunitas Ya Padahal Masalahnya Utama Prosedur Dan Etika Jurnalistik Bukan Badan Hukum Jadi Harusnya Kan Yang Jadi Konsen Itu Kontennya Prosedur Jurnalistik Bukan Persoalan Badan Hukum Ini Yang Pertama Dan Bila pun Verifikasi Meliputi Prosedur Dan Etika Jurnalistik Pertanyaan Kedua Bagaimana Itu Dilakukan Ada Ribuan Website Dan Ketika Ada Ribuan Website Apakah Misalnya Penelitian Selama Satu Bulan Terhadap Website A Dan Ketika Kita Menemukan Ada Satu Hoax Disitu Apakah Dia Dapat Barcode Atau Enggak Dan Apakah Setelah Penelitian Itu Misalnya Verifikasi Itu Dilakukan Apakah Ada Verifikasi Lanjutan Karena Bisa Jadi Di sebuah Media Hari ini Bikin Hoax Besok Bikin Berita Benar Besok Bikin Hoax Lagi Bikin Berita Benar Lagi Bahkan Saya Bisa Menemukan Sekelas Kompas Dotcom Pun Pernah Buat Hoax Tapi Karena Dia Media Kredibel Itu Cuma Kesalahan Satu Dua Kali Karena Gini Teman Teman Perusadari Bahwa Banyak Sekarang Media Di Online Itu Banyak Ketipu Sama Media Media Satir Yang Ada Di Luar Negeri Karena Asal Menerjemahkan Gak Tahu Bahwa Itu Satir Maka Dia Meneranset Itu Seolah Berita Dan Kalau Isunya Adalah Konten Bagaimana Dengan Misalnya TV One Yang Jelas Jelas Dulu Pernah Bilang Bahwa PDIP Komunis Itu Apa Bukan Hoax Lalu Banyak Juga Media Media Besar Yang Mainstream Yang Pernah Bikin Hoax Nah Ini Akan Menjadi Kerumitan Tersendiri Secara Teknis Gak Mungkin Dilakukan Prasarat Barcode Terus Yang Berikutnya Kalau Barcode Mau Efektif Mengatasi Hoax Berarti Asumsinya Tingkat Media Literasi Harus Tinggi Kalau Enggak Ada Media Literasi Enggak Ngaruh Artinya Apa Barcode Itu Kan Menyaratkan Orang Paham Bahwa Yang Sudah Diverifikasi Itu Media Yang Bisa Dipercaya Dipercaya Karena Alasan Apa Kalau Enggak Itu Kayak Lampu Taman Aja Lewat Lewat Dan Belum Tentu Orang Nge Lanjut Nah Ini Yang Tadi Saya Kaitkan Yang Berbahaya Itu Kalau Barcode Dikaitkan Nama Blokir Saya Temukan Berita Ini Di Merdeka.com Dinyatakan Bahwa Nanti Ada Gerakan Bersama Dengan Dewan Pers Ini Pernyataan Salah Satu Direktur Kominfo Jadi Semua Website Yang Mengaku Portal Berita Kalau Tidak Ada Nama Perusahaan Struktur Perusahaan Aramat Redaksi Akan Kami Bersihkan Nah Saya Kira Ini Bahayanya Disini Letak Problemnya Kalau Ini Betul Dilakukan Saya Kekhawatiran Saya Media Komunitas Yang Menyuarakan Suara Alternatif Akan Dihabisi Apalagi Kita Tahu Bahwa Dari Dulu Kekuasaan Selalu Punya Tendensi Untuk Menyensor Pers Misalnya Saya Tahu Suara Papua Ada Badan Hukum Nggak Mas Perusahaan Pers Oh Yaudah Saya Khawatirnya Apalagi Soalnya Kalau Kita Mengingat Pembatasan Wartawan Di Papua Dan Sebagainya Jadi Artinya Kan Power Tentu Korab Jadi Kita Harus Hati-hati Belum Lagi Kalau Kita Lihat Konteks Besar Sekarang Boleh Lanjut Mbak Konteks Yang Lebih Besar Adalah Soal Pemblokiran Situs Tanpa Pengadilan Saya Kira Ini Juga Agak Problematis Buat kami di Remote TV Pemblokiran Tanpa Adanya Putusan Pengadilan Itu Agak Bermasalah Gitu Ini Meskipun Situs-situs Yang Diblokir Itu Kita Tahu Adalah Situs-situs Yang Penyebar Hoax Dan Ujaran Kebencian Tapi Kalau Posedur Yang Dipakai Main Hajar Saya Kira Ini Mengkhawatirkan Karena Suatu Saat Nanti Bisa Jadi Siapapun Kena Dengan Proses Yang Sama Kalau Tidak Ada Prosedur Yang Jelas Selama Ini Kominfo Memang Berlindung Di Panel Blokir Dan Panel Blokir Itu Isinya Adalah Intelektual Independent Yang Diminta Untuk Menentukan Mana Ini Dan Sebagainya Tapi Selama Dalam Konteks Kominfo Saya Kira Independency Itu Menjadi Terbatas Lanjut Lalu Yang Kedua Ini Juga Agak Lucu Kemudian Sejak Merebaknya Isu Hoax Pominfo Buka Portal Aduan Bagi Masyarakat Mengadukan Hoax Ini Saya Kira Diam Diam Maksud Saya Ini Bisa Potensial Kembali Mau Blokir Mau Portal Aduan Untuk Hoax Ini Artinya Kebenaran Itu Hanya Boleh Kalau Ada Stempel Negara Ini Saya Takut Kalau Secara Secara Sistematis Terus Menerus Persoalan Truth Ini Kemudian Dikuasai Oleh Negara Pelan-pelan Kita Kembali Ke Era Kementerian Penerangan Saya Enggak Bilang Sekarang Begitu Enggak Tapi Polanya Polanya Mengarah Kesana Artinya Kalau Kita Mengadukan Ini Ada Berita Hoax Saya Kirim Komenfo Komenfo Verified Berarti Saya Memberi Kekuasaan Pada Komenfo Untuk Menentukan Apa yang Benar Dan Apa yang Enggak Nah Ini Saya Kira Dalam Diskusi Mengenai Kebebasan Berekspresi Kita Harus Bicarakan Ini Secara Serius Lanjut Nah Dari 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 Konteks Ini Baik Barcode Hoax Portal Haduan Hoax Blokir Tambah Lagi WTE Saya Merasa Bahwa Kebebasan Berekspresi Sedang Dikepung Ya Semuanya Mengarah Pada Satu Hal Apa yang Benar Harus Mendapat Stempel Negara Ini Jelas Kontraproduktif Dengan Tujuan Kebebasan Yang Kita Perjuangkan Sejak Lama Yaitu Justru Untuk Alat Mengontrol Kekuasaan Ini Sekarang Ada Pembalikan Bahwa Kekuasaan Menentukan Apa yang Benar Bahwa Benar Misalnya Dalam Kasus Barcode Dewan Pers Tidak Sepenuhnya Negara Untuk Blokir Kominfo Juga Menggunakan Panel Blokir Meski Demikian Potensi Acaman Terhadap Kebebasan Berekspresi Masih Ada Mengingat Dewan Pers Ataupun Panel Blokir Dibiayai Oleh Negara Yaitu Kominfo Kita Tahu Prasarat Utama Ini Punya Pengaruh Saya Tidak Bilang Misalnya Teman Teman Yang Di Panel Blokir Atau Dewan Pers Sama Dengan Melayani Negara Tidak Saya Bicara Dalam Konteks Tual Bahwa Anggaran Dewan Pers Itu Dari Negara Anggaran Panel Blokir Dari Negara Itu Artinya Ada Sedikit Banyak Pengaruh Nah Dalam Konteks Ini Saya Pikir Kita Perlu Diskusi Lebih Serius Lanjut Nah Ini Ada Kecenderungan Yang Mohon maaf Lagi Batuk Ada Kecenderungan Cara Berpikir Kita Yang Birokratisme Ketika Ada Masalah Dengan Pendidikan Yang Dianggap Tidak Atau Kurang Bermutu Kita Solusinya Uan Ketika Ada Produk Ekspor Kurang Bermutu Solusi Kita SNI Ketika Ada Wartawan Yang Dianggap Kurang Bermutu Solusinya Sertifikasi Ketika Ada Banyak Media Menebar OAK Solusinya Barcode Berbeda Bidang Tapi Solusinya Sama Artinya Ada Kecenderungan Pola Pikir Kita Birokratisme Dan Sedikit Banyak Birokratisme Itu Warisan Orde Baru Nah Sebenarnya Dalam Konteks OAK Atau Ujaran Kebencian Gak Pernah Ada Cara Yang Mudah Untuk Mengatasinya Kalau Mengutip Snowden Berarti Problem Fact News Solusinya Bukan Sensor Ataupun Blokir Tapi Critical Thinking Dan Ini Harus Dimulai Dari Pendidikan Dasar Sayangnya Cara Ini Gak Akan Kita Temukan Hasilnya Dalam Satu Dua Tahun Tapi Dalam Waktu Yang Lama Dan Kadang Kadang Kita Yang Ada Di Posisi Pengambil Keputusan Gak Sabar Dengan Hasilnya Terima Kasih Terima Kasih Aikal Pertanyaan pertama Tiga Penanya Silahkan Yang ingin Pertanya Oke Satu Dua Iya Satu Dua Satu Lagi Gak Ada Perempuan Yang Mau Bertanya Oke Empat Laki-laki Semua Untuk Sesi Kedua Boleh Perempuan Sesi Pertama Empat Pertanyaan Gak Masalah Silahkan Baik Terima Kasih Tadinya Saya Ketemu Sama Pas Tendai Tidak Adil Yang Ketua Saya Tidak Ini Tidak Lebaskan Kan Tidak 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 Dami Kemarin kami datang ke kominfo untuk bertanya kepada mereka mengapa 11 tadi yang di ucapkan jadi terblokir. Maka di depan kami kemudian kami dihadapkan kepada Dewan Pers, kemudian mereka sendiri dan Mabes Pori. Kemudian kami dipaparkan undang-undang. Kata mereka karena tidak terdaftar di Dewan Pers, kemudian dikategorikan pasal yang menjerat kami adalah pasal undang-undang IT, yang menjerat teman-teman. Nah kemudian di sana itu dipaparkan juga bahwa salah satu bunyinya adalah pemerintah wajib menutup akses terhadap konten-konten yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Begitu kira-kira bunyinya walaupun tidak terlalu tepat ya. Jadi kontennya di sini adalah wajib. Kata mereka kalau kami tidak blokir kami yang salah karena ini wajib sifatnya. Nah kemudian ketika kami tanya lagi konten seperti apa yang melanggar peraturan perundang-undangan itu. Lalu dipaparkan beberapa contoh-contoh yang kemudian akan dikirimkan kembali ke media-media yang terblokir. Jika media-media ini kemudian menutup berita tersebut, blokir akan dibuka lagi. Dan kemudian dibuka kembali ya. Yang ingin kita bahas di sini adalah pertama, siapa yang berhak melakukan penilaian bahwa ini melanggar peraturan perundang-undangan. Karena yang terjadi adalah ditutup dulu, kemudian dituduh. Ya seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak terbukti maka dibuka. Kalau terbukti ya tetap ditutup. Seharusnya tidak seperti itu menurut kami. Tetapi kita tadi setuju bahwa seharusnya ini lewat pengadilan. Kemudian yang kedua, nanti di bulan Februari, kata Kompinfo kami tidak mau lagi repot dengan masalah ini. Nanti kalau ada yang kami memblokir, kalau ada yang tidak setuju, silahkan mengadu kepada pengadilan, menuntut lembaga yang meminta diblokir. Berarti ini mainnya sudah pengadilan lagi. Ini juga akan merepotkan kita yang kemudian berada dikategorikan bukan pers. Kalau pers, maka undang-undangnya adalah pers. Itu yang kedua. Dan yang ketiga begini. Ada hal-hal yang seharusnya ini ranahnya bukan ranah. Ini adalah ranah agama. Ini adalah ranah ulama. Yang jika ranah ini kemudian dimasuki oleh mereka yang tidak paham, mereka yang bukan ulama, maka berpotensi besar untuk salah paham. Nah ini yang kemudian selalu terjadi. Tadi Bapak mengatakan ada ustadz yang berpolitik ya. Yang terjadi sekarang adalah ada politik yang bermain-main di ranah ustadz. Itu yang terjadi. Itu juga tidak boleh. Nah ini yang kemudian terjadi sekarang ya. Banyak orang yang tidak paham agama, kemudian mencoba-coba untuk bicara soal agama. Sehingga kita untuk meluruskan ini agak susah. Misalnya, sebagai contoh, MUI sudah mengeluarkan fatwa. Kemudian fatwa itu dibantah. Lalu lembaga mana lagi di negara ini yang lebih pas mengeluarkan fatwa kecuali MUI? Dan ini ranahnya ranah agama. Dan itu yang terjadi, yang sering terjadi di kita. Maka sekali lagi kami ingin katakan bahwa kami di media-media Islam bukan tidak mau dibatasi. Kami setuju ada pembatasan. Bahkan kami tidak setuju dengan adanya bebas, sebebas-bebasnya itu tidak. Tidak begitu dalam konsep kami. Kami bersedia untuk dibatasi. Tetapi yang membatasi itu adalah mereka yang betul-betul capable di bidang itu. Dalam hal Islam, maka dia adalah ulama. Ya, kira-kira begitu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif. Ya, saya tertarik sama Pak Ida itu loh. Tapi mungkin saya pertama ke Mas Kristian dulu sebetulnya. Tadi Haikal sudah menggarisbawahi juga. Cuma saya ingin menemukan tanggapan. Ketika kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan pers begitu dijamin dalam undang-undang, di mana kemudian ruang media alternatif. Nah, yang kedua ada tentang si Barkot ini gitu ya. Sebetulnya cita-citanya Dewan Pers gitu lah. Tadi sedikit Jono udah mengungkapkan kelihatannya agak-agak mulia juga sih gitu ya. Melindungi publik kan, melindungi konsumen pers untuk tidak tertipu pada berita-berita hoax. Bedanya hoax dengan kasus-kasus kesalahan jurnalistik seperti di Alami Kompas kan adalah yang bikin hoax itu nawaitunya tuh memang nipu. Gitu loh. Motifnya memang nipu, niatnya udah nipu. Jadi dia tahu ini salah, dia tahu ini bohong dan dengan riang gembira disebarluaskan gitu ya. punya tujuan memang untuk itu, untuk bukan bahwa dia punya kesalahan dalam metode jurnalistik gitu loh. Nah ini hoax dan ini yang mau dilindungi Dewan Pers sebetulnya kan. Persoalannya kan adalah gini, konsumen hoax itu sudah ada gitu loh. Ya itu orang yang, apa namanya disebut Heikal tadi, kebanyakan orang yang ingin membaca sesuatu karena dia percaya terhadap sesuatu. sesuatu. Kalau sudah begini, bukan ranah Dewan Pers. Mungkin ranah ulama ya Pak. Gitu loh. Karena misalnya gitu, follower channel 212 apakah Dewan Pers mengaturnya gitu loh. Tapi teman-teman ya di 212 itu menganggap bahwa media-media yang sekarang udah gak bisa dipercaya. Media liberal, kafir bahkan. Gitu. Sehingga kita bikin media sendiri. supaya kemudian orang yang menjadi bagian dari kita bisa menonton. Kan kira-kira gitu Pak ya. Gitu loh. Nah, tetapi problemnya gitu loh ya kan. Teman-teman yang ada di sini gitu ya, yang membuat media-media sendiri yang sengaja menebar hoax ini gitu ya, itu tidak bisa ditundukan oleh barcode. Gitu loh. Kalau jawabannya adalah media literasi, kita bicara mengenai agenda atau proyek 50 atau 100 tahun ke depan mungkin. Gitu loh. Jadi, diperlukan gak ngerti apa ini gitu ya kan. Kalau jawaban dari persoalan yang sangat praktis ini, persoalan hari ini, tidak dijawab melalui birokratisme, tidak dijawab melalui privatisme, memanfaatkan teknologi, kita gak tahu gitu loh. Tapi sebetulnya bekal teknologi ini kan penting ya. Maksudnya bukan bekal. Keadaan teknologi saat ini penting gitu loh. Ada yang namanya add-on sebetulnya. Gitu ya kan. Yang kemudian arusnya ini dikembangkan oleh Dewan Pers gitu. Karena saya terus tentu saja bukan bagian dari orang yang setuju dengan Bradel dalam bentuk apapun gitu ya. Kominfo memblokir teman-teman Hidayatuloh gitu misalnya. Mestinya jangan dilakukan. Apalagi itu berdasarkan laporan bagi banyak orang yang tidak suka Hidayatuloh gitu loh. Saya sendiri bukan baca Hidayatuloh Pak Maaf dan banyak sekali gak suka isinya. Gitu loh. Tapi menurut saya itu bagian dari apa yang bukan wilayah kekuasaan. Ya. Add-on di dalam internet, itu bisa dimanfaatkan untuk kemudian dia bisa memfilter head speech yang ada. Gitu loh. Tentu saja itu harus dikembangkan oleh banyak orang meng-input. Heikal tau banget ininya teknisnya begitu. Tapi kalau ini yang dikenalkan kepada Dewan Pers gitu. Sesungguhnya ini adalah satu kontrol yang dilakukan bersama di luar negara. Gitu loh. Sebab barcode itu kan sebetulnya gak akan efektif. Karena apa? Karena yang ditarget oleh barcode adalah masyarakat kritis gitu loh. Ketika membaca sesuatu yang gak dipercaya, dia scan si barcode-nya masuk ke database Dewan Pers baru ketahuan ini media beneran atau media abal-abal gitu loh. Jadi ya gak akan dipakai gitu loh. Ini budgetisme lah ke bau-baunya sih gitu loh ya. Bukan Udu Stanley ya. Dia seorang baik gitu loh. Tapi maksud saya ini jawaban yang tidak menarik untuk problem yang sangat sebetulnya sangat penting ini gitu loh. Ya hoax-hoax tadi itu gitu loh ya. Di sisi lain gitu banyak juga kelompok-kelompok kan. Ya maaf sekali lagi karena sekarang kebanyakan kelompok Islam. Teman-teman saya juga. Kelompok-kelompok ini yang paling sekali bikin banyak hoax-hoax kayak gitu loh. Sehingga kalau misalnya ada dikotomi bahwa oh ini rana ulama jangan dimasuki dan sebagainya. Banyak juga ulama yang gak tau pers gitu. Tapi kemudian bikin media gitu-gitu yang kemudian yang penting syiar gitu. Tentu saja syiar memerlukan satu medium. Gitu. Tetapi ketika masuk ke wilayah pers dia harus tunduk pada aturan dan kaedah pers. Kalau bikin buletin dakwah dan itu menjadi online sah. Gitu. Tapi kalau bikin berita yang tanpa mengikuti kaedah jurnalistik ya itu hoax gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dadang Syahid dari mediakonsumen.com. Ini sudah, media ini sudah online sejak 11 tahun yang lalu 2006. Dan itu didirikan atas dasar kita ingin membantu konsumen menyuarakan suaranya. Karena pada saat 2006 itu media sosial memang belum segejar sekarang. Jadi Facebook, Twitter, dan lain-lain belum ada. Dan media-media mainstream tentu mereka punya keterbatasan untuk menyuarakan konsumen. Yang menjadi masalah bagi pertanyaan saya, jadi 11 tahun yang lalu kita berjalan secara inisiatif sendiri. Tidak menggunakan badan hukum dan lain-lain. Tetapi karena tuntutan kemudian, jadi di tahun 2015, 2 tahun yang lalu, kami memaksakan diri untuk membuat badan hukum tentu dengan segala keterbatasannya. Nah, jadi kalau kita bicara barcode sebetulnya kita bisa saja lolos. Jadi, tetapi saya adalah seorang peminat juga persoalan-persoalan masalah kebebasan berekspresi, khususnya di pers ini. Ya, karena kalau kita ingat dulu lahirnya Aji, tadi sudah dibahas oleh Mas Jono, itu karena alternatif dari PWI pada saat itu. Kemudian kita ingat bagaimana dulu detik yang kemudian tabuli detik, yaitu ditutup, berubah menjadi detak, kemudian berevolusi ke detik.com, Tempo yang saat itu juga kemudian sempat jadi gatra, dikuasai oleh pemilik modal, akhirnya diusukan untuk online pada saat itu. Ya, dan itu saat itu artinya itu adalah media-media yang beroposisi terhadap media mainstream. Saat itu biasa kita sebut pers kuning. Kalau sekarang nggak tahu pers merah atau apa ya. Jadi, yang menjadi masalah itu, apakah Barco Dini, tadi dibahas oleh Mas Christian Genting, di tahap awal bahwa Barco Dini adalah untuk melindungi masyarakat dari wartawan abal-abal. Ya, wartawan yang hanya meminta uang, dan selanjutnya begitu, saya sangat setuju itu. Tetapi yang saya khawatirkan adalah tujuan Barco Dini kemudian menjadi alat, bukan saja blokir yang saya khawatirkan, tapi pembatasan akses terhadap narasumber informasi. Nah, artinya kalau misalnya seorang wartawan, dari sebuah, atau orang yang memberitakan lah kalau saya sebut, sesuatu, dia membutuhkan konfirmasi dari sumber berita, tetapi gara-gara tidak memiliki barcode misalnya, kemudian dilarang masuk, nah, maka bagaimana kita bisa menjalankan prinsip jurnalisme yang berimbang? Nah, berimbang itu kan harus ada cover both side. Nah, ini kita tidak bisa kalau akses untuk ke sumber informasi dilarang, itu yang saya khawatirkan justru. Bukan sekedar blokir, karena blokir, kalau sekedar main blokir, sebetulnya sekarang teknologi sudah sangat-sanggi, dengan kita ganti domain, kita bermain dengan apa, banyak ya, secara teknologi sangat-sangat dimudahkan itu. Ya, itu yang pertama yang menjadi pertanyaan saya, apakah rencana pembatasan, pengetapan barcode ini adalah untuk membatasi juga akses terhadap sumber informasi, ya. Nah, kemudian kedua, yang masalah hoax ini juga saya pikir begini, hoax itu ada dua motifnya. Yang pertama, hoax itu karena memang dia punya tujuan-tujuan politis. Ya, kemarin di di Culele TV, itu ada ceria berita di SIF, ya, sangat menarik itu. ternyata lebih banyak bukan sekedar politis juga, tetapi sekarang menjadi motivasinya karena bisnis. Yang tadi disebut karena, apa, dengan judul sensasional, orang nge-share, orang meng-klik, meningkatkan hits kunjungan, sehingga menaikkan harga iklan dia. Ya, dengan sekarang ada AdSense dan lain-lain. Nah, makanya kita harus jernih melihat itu. Hoax atau berita palsu itu, motivasi utamanya apa? Nah, tetapi kalau bicara dari kacamata pemerintah, yang saya lihat sekarang, hoax yang dipermasalahkan itu, adalah hoax yang menyinggung kepentingan politis pemerintah. Jadi, bukan soal, karena begini, kalau hoax itu, saya katakan ya, hoax itu bukan sekedar berita palsu, termasuk berita sampah pun, menurut saya itu adalah bagian dari hoax. Sampah adalah judul yang saya kenal, tetapi saya sering menemukan, mohon maaf nih, termasuk di media-media yang disebut mainstream, tetapi begitu saya baca, dalamnya sama sekali gak nyambung dengan judul. Ya, misalnya mohon maaf, posisi seks dan lain-lain itu banyak kita temukan. Gak karena kalau kita lihat itu muncul di timeline, seperti itu kita lihat ya. Dan yang itu yang kemudian menarik, tetapi saya pikir, pada saat masih diranah itu, pemerintah tidak terlalu tertarik untuk turun. Nah, tetapi pada saat kepentingan-kepentingan politik, beraduk, jadi itu yang menurut saya harus kita perjelaskan. Jadi, kalau masalahnya sekali lagi, untuk melindungi kepentingan masyarakat dari wartawan naubawa, saya sangat setuju. Tetapi kalau itu adalah alat untuk mengontrol, baik itu tampilan, termasuk juga, menutup akses ke sumber informasi, nah itu saya pikir, kita harus berani untuk menyuarakan dengan perspektif kita dari masyarakat pengguna ya. Dan yang terakhir, saya agak khawatir juga, kalaupun ini nanti diberlakukan, jangan barcode ini menjadi komoditas. Karena zaman siup, kalau teman-teman mungkin juga sangat tahu, dulu, ngurus siup itu lebih mahal daripada ngurus nyetak medianya sendiri, zaman sebelum ada itu. Ya, sehingga siup itu bisa diperjual belikan dengan sangat mahal saat itu. Nah, saya khawatir kalau, nanti ada kecenderungan untuk ngurus barcode dan lain-lain ini, ini juga menjadi sebuah komoditi. Mungkin berlebihan, tetapi saya pikir kita tidak bisa menegasikan kemungkinan-kemungkinan sama-sama itu. Jadi itu saja. Ganti colohan, ganti colohan. Halo, iya. perangkatan nama saya Doni, saya blogger, sesekali, serius, sesekali abal-abal. Cuman, ada beberapa hal yang barangkali mau coba, saya share di sini kepada teman-teman di depan. Sekali lagi, saya juga kecewa, tidak ada kawan Dewan Pers di sini yang hadir, tetapi saya yakin teman-teman di depan bisa menyampaikan ke Dewan Pers beberapa concern yang mau saya share di sini. Yang pertama, sebenarnya ketika media mainstream ini tidak lagi atau kurang lagi diminati oleh masyarakat, kemudian masyarakat dalam tanda kutip mengembari berita hoax, menyebarkan, dan seterusnya, itu sebenarnya kemudian seolah-olah yang disalahkan adalah masyarakatnya. Tidak kemudian teman-teman di media mainstream ini mau mencoba berkaca apa yang terjadi sebelumnya. Karena apa? Kalau kita lihat berita hoax itu kemudian saking bisa cepatnya berselewaran dari sosial media ke sosial media, dari WA group ke WA group yang lain, itu kan mereka gesit pasti punya satu strategi yang sebenarnya sama, atau rumpunnya sama-sama di digital. Kenapa media mainstream yang kemudian, kita mungkin pernah tahu ada artikel sang apa, senjakala, apa itu segala macam, lalu kita semua menertawakan itu, dan sekarang media mainstream yang online menjadi senjakala, pekit-pekit pemelawan hoax, dan kemudian kita menjadi panik sendiri. Jadi menurut saya itu adalah satu hal yang bodoh jika menganggap bahwa masyarakat itu bodoh. Dan ini kemudian membuat, apa namanya, kita tidak mendorong untuk membuat masyarakat menjadi cerdas. Kita lebih, kita berpikir bahwa barkut itu kan semuanya adalah seperti kita mendorong masyarakat untuk kita memilihkan masyarakat tentang berita yang baik. Ini loh berita yang baik. Tetapi kita tidak, tidak mencerdakan masyarakat soal masyarakat yang bisa memilih tanpa perlu adanya barkut. Ngomong-ngomong soal barkut sebenarnya, Dewan Pers itu sebenarnya sudah punya mekanisme dalam tanpa kutip barkut itu sendiri, yaitu link tentang pendoman media cyber. Di setiap media mainstream yang saya ketahui dan kredibel setidaknya menurut saya, di bagian bawahnya sudah ada link pendoman media cyber. Dan itu kan sifatnya voluntary base untuk dipasang di bawah. Masyarakat bisa lihat ke bawah, bisa diajak untuk baca ke bawah. Ternyata padomannya ini, berarti kalau dilanggar dan segala macam, bagaimana? alih-alih bikin barkut, bikin kayak sapi, begitu. Maaf saya agak keras ini. Bikin kayak sapi ya, media mau bikin kayak sapi, wartawan mau dibikin kayak sapi, dibarkut gitu. Udahlah. Bikin itu medium, teman-teman medium mainstream, baca padoman media cyber, pasang linknya di bawah, lalu edukasi pembacanya, teman-teman ada loh namanya pendoman media cyber. Kalau itu kan semacam self-assessment, self-assessment dari seluruh media, daripada dia nunggu stempel, saya sepakat tadi, daripada dia nunggu stempel dari Dewan Pes ataupun otoritas yang ditunjuk pada sama dengan kominfo, dorong mereka untuk baca media media cyber, pasang linknya di bawah, Pak Tati itu. Nah kalau misalnya ada dia ternyata penyebaran berita hoax, segala macam gimana? Ya proses aja. Ada undang-undang pokok pers, ada Dewan Pers. Gitu, jadi kemudian yang tantangan berikutnya adalah apa susahnya sih membuat barcode alternatif sekarang? Begitu keluar barcode yang Dewan Pers, saya jamin akan keluar barcode yang lain. Dan kita akan capai mengedukasi lagi masyarakat, ini barcode yang sah dan yang tidak. Yang barcode yang sah apa? yang ada barcode ya? Ini kita mau sampai kemana gitu membodohi diri sendiri dan membodohi masyarakat. Yang terakhir barangkali yang saya ingin tekankan, dari dulu saya sudah minta tolong ke Mas Jono, teman-teman Wan Pers, itu mbok ya, teman-teman citizen jurnalis, itu di-esnolish dong keberadaannya. Media mainstream sekarang tergopo-gopo ngelaman hoax. Tidak ada satu gerakan yang mendorong dari Dewan Pers, dari Aji, Aji udah sih sebenarnya, anyway, untuk merangkul citizen jurnalis, yuk kita bikin sesuatu. Nah, dengan adanya barcode, dan apalagi kalau Aji kemudian mendukung barcode ya, itu membuat polarisasi yang semakin jelas. Kan citizen jurnalis tidak bisa dapat barcode. Yang dapat barcode, ada kemungkinan dijamin sebagai verified, sedangkan yang tidak barcode, citizen jurnalis, maka dia tak layak diruga sebagai penyebar hoax. Jadi, itu saja menurut saya, tolong ini, kita jangan membodohi masyarakat, masyarakat ini pintar, jangan kita membuat aturan yang bodoh, padahal kita juga sebenarnya perlu belajar dari masyarakat. Terima kasih. Teman-teman, ada banyak banget pertanyaan dari diskusi ini, silakan akan dijawab oleh Haikal, Haikal paling banyak, kemudian Jono, dan kemudian Chris, ada beberapa pertanyaan dari Pak Saiful Hadi, dari Hidayatullah, yang soal blokir, pertanyaan tadi sebenarnya sudah ada argumennya dari Alif, jadi soal barcode ini harus ada, harus ada lembaga legitimasi, seperti halal-hala haram itu mui, tapi apa gunanya kalau barcode itu dilegitimasi, dan menjadi sangat birokratis? Alif tadi sudah menjawab, mungkin Haikal bisa memberikan tanggapan soal itu, juga pertanyaan untuk Chris, soal kebebasan, bagaimana media alternatif, ketika ada barcode? Apakah kebebasannya akan hilang? Juga pertanyaan ketiga dari Mas Dadang, soal hoax ini bernilai politis, ini akan diberangus ketika hoax-hoax ini menyudutkan kekuasaan, dan sangat politis, kira-kira gitu ya Mas ya, tapi hoax sendiri kan sebenarnya bermasalah, bukan hanya soal menyudutkan dan tidak menyudutkan politis, dan tidak politis, nanti akan dijawab oleh Haikal, dan teman-teman, dan juga Mas Doni BU, yang mengatakan bahwa, adanya barcode ini kan, ini kita memakai perspektif kekuasaan gitu ya, padahal masyarakat ini kan bukan masyarakat yang bodoh, dia bisa memilih, masyarakat bisa memilih, dan kenapa media mainstream atau Dewan Pers, tidak melakukan edukasi soal ini, tahu-tahu misalnya ada masalah, tiba-tiba mengeluarkan sesuatu, ada masalah lagi mengeluarkan sesuatu, gitu, jadi setiap ada api dipadamkan dulu, padahal nanti akan timbul hal-hal lain, misalnya barcode alternatif gitu, misalnya kayak gitu, oke silahkan dijawab dulu dari Haikal mungkin. Pertama-tama terima kasih, pertanyaannya sangat menantang, pertanyaan dari Pak, sorry Pak namanya, mahradi, mahradi, Pak mahradi dari Hidayatullah adalah, koreksi kalau saya salah, pertama siapa yang menentukan dalam konteks blokir, kalau saya jujur dari sejak awal blokir, saya merasa ini ada yang salah, saya percaya harusnya pengadilan, kalau menurut saya, karena kalau misalnya kominfo mengacu pada undang-undang, let's say misalnya ujaran kebencian, atau apapun gitu, yang menentukan harusnya bukan eksekutif, tapi ini, apa namanya, yudikatif, artinya ada proses yang kemudian diinginkan, karena begini, lepas dari, kita setuju, apakah itu misalnya, Hidayatullah, menyebarkan kebencian atau enggak, persoalannya, prosedur menjadi penting, kalau enggak, kalau kita mengamini itu, ke depan siapapun bisa kena, nah, ini berkaitan sebenarnya dengan apa yang dibilang, Bapak Dadang tadi, bahwa ada gejala, sebetulnya perang terhadap hoax itu adalah perang terhadap kekuasaan, artinya memerangi orang-orang yang mengeritik kekuasaan, lepas dari, misalnya kita enggak setuju kontennya, tapi artinya, ada intensi bahwa negara rezim ini, itu tidak sedang ingin membenahi hoax, tapi ingin membenahi hoax yang merugikan rezim, nah, ini artinya beda semangatnya dengan teman-teman yang memperjuangkan, ruang publik yang demokratis, ruang publik yang segar, dari sampah-sampah, gitu ya, nah, lalu yang kedua, terkait dengan pernyataan saya, saya perlu mengklarifikasi, apa yang saya maksud dengan pernyataan itu, saya maksud begini, ketika misalnya, dalam jurnalisme itu kan ada salah satu, yang namanya kredibilitas media itu, apabila misalnya media tersebut, mengutip narasumber, yang punya kredibilitas, punya kredibilitas itu artinya, dia adalah punya ekspertis, ketika dia ngomong A, dia tuh punya pengetahuan, punya migron pengetahuan terkait itu, jadi kalau misalnya, seorang, tadi misalnya ustad, mau pendeta, atau siapa pun, ahli agama, tapi bicara soal, misalnya, Cina menguasai Indonesia, saya kira itu bukan levelnya dia, tapi, persoalannya, para orang-orang yang, membaca berita-berita semacam itu, itu kan tidak merilai ekspertis, seperti bagaimana kita memahami ekspertis, kebanyakan itu ya persoalannya, ya ustad, ya pendeta, apapun tahu, padahal enggak, gitu, dan saya juga setuju sama Bapak, bahwa ada sebaliknya, misalnya para politisi, yang kemudian, mengkooptasi agama, dan menggunakannya, makanya saya kira, kerumitan sekarang, gitu ya, itu juga disebabkan oleh itu, eksploitasi terhadap, identitas agama, gitu, kurang lebih posisi saya begitu Pak, dalam melihat itu, dan kita perlu sadari, bahwa ketika kita bicara, soal pembatasan itu, jadi begini, kalau posisi berpikir saya, saya bicara, bahwa internet itu harusnya, kan gini, ada dua pandangan terhadap internet, pertama yang positif, yang kedua yang negatif, yang negatif itu, enggak percaya bahwa internet, bisa menjadi ranah demokrasi, yang positif itu, percaya bahwa harusnya, ada ruang publik, yang bisa hidup, gitu, di internet, karena apa internet itu, ketika dulu, misalnya, akses terhadap media mainstream, itu enggak semua orang punya, tapi sekarang kan, semua orang punya suara, yang negatif, akan melihat, bahwa yang punya suara, itu ya, kebebasan, itu akan berdampak negatif, kayak yang sekarang terjadi, banyak koaks, tapi yang positif, harusnya mengatakan, bahwa, ini bisa jadi ruang alternatif, nah, tekanan di sini, saya kira, itu bergantung, pada bagaimana, kecerdasan kita, memanfaatkan teknologi, makanya saya bilang, dari awal, bahwa, ketika, internet masuk, gitu ya, budaya literasi, di kita tuh belum selesai, kita baca tulis aja, belum beres, berapa banyak sih, konsumsi buku, di kita itu, baca, buku terjual, 3.000 tuh udah best seller, kalau di luar, 1.000.000 baru best seller, makanya, ketika masuk ke internet, yang kita bawa tuh, budaya lisan, sehingga misalnya, katanya, lihat aja media-media, yang kita sering, ya saya anggap hoax, misalnya, VOE Islam, Arah, Mah, dan sebagainya, itu kan, kalau memulai berita tuh, menurut informasi A1, ini kan udah hoax, dari awal, menurut apa, menurut apa, gitu, saya gak baca hidayah itu loh, tapi media-media, begitu kan, sering kali begitu, lalu dia bilang, ada sebuah rapat sekarang di istana, merencanakan ini, gak ada darah sumbernya, pure fiksi, tapi kan orang makan, makan aja itu, nah ini akibat apa, kebiasaan lisan, budaya lisan tuh kan begitu, ngobrol, di warung kopi, wah ada paman gue kerja disini, bla bla, dia bilang begini, gak ada kan dari kita yang nanya, memperifikasi itu, gitu, nah, itu yang pertama, yang kedua, soal, tadi, soal apa, solusi yang dari Bang Alif, itu solusi soal, jangka pendek untuk hoax, sebenarnya sulit dijawab ini, tapi kalau meminjam, apa yang terjadi di Amerika, setelah kemenangan Trump, hampir semua media mainstream, itu memulai perang melawan hoax, Washington Post, sekarang punya kolom, what's, what's fake on internet, this week, tiap minggu mereka ngeluarin, cross check fakta, atas hoax-hoax yang beredar di internet, nah, saya kira, gak pernah nih, dalam waktu, seperti saat ini, kita tuh melihat media mainstream, sebagai kawan, dalam pengertian, saya sih, gak, gak pernah sepenuhnya percaya, tapi kita harus tetap skeptis, cuman kayak gini, kepentingan kita sekarang bertemu, sama sama media mainstream, kalau mereka gak melakukan sesuatu, habis mereka dalam waktu dekat, tapi kalau, nah, artinya, ini momennya, untuk kemudian melakukan edukasi, terhadap masyarakat, atau pembaca, seperti yang bilang Mas Doni, yang kedua, sebetulnya, kalau emang, pemerintah mau, meng, apa namanya, memerangi hoax, dalam pengertian yang sesungguhnya, dorong masyarakat anti hoax, kalau teman-teman tahu, sekarang ada kelompok masyarakat, yang secara ini, apa namanya, secara swadaya, dan volunteer sifatnya, itu bikin, turn back hoax, dan mereka itu, sindikasi yang, ada 13 ribu orang, di dalamnya, jadi kalau kita lempar di situ, ini berita ini, benar apa enggak, mereka akan mencari, saya kurang tahu, apa metodenya seperti apa, tapi mereka tiap, tiap hari di Facebooknya itu, bilang bahwa ini hoax, ini bukan hoax, nah ini kan swadaya masyarakat, yang positif, ini yang harus dikembangin, di mana-mana, selain tentu kita melakukan mediiliterasi, ya itu tadi, memang masalahnya lama, yang ketiga, soal Pak Dadang, apa yang dibilang, bahwa pembatasan, akses, nah sumber, terima kasih Pak, saya enggak kepikiran, tapi ini poin yang sangat penting, saya kira ini jadi persoalan, terus yang kedua, saya bersepakat bahwa, yang membuat rezim ini gusar, adalah hoax yang menyerang mereka, tapi bukan hoax yang, hoax pada dirinya sendiri itu, yang memang sebenarnya persoalan, gitu, saya kira itu, terus sama Mas Doni, juga saya bersepakat, bahwa akhirnya, Barcode bisa jadi iman juga, sama seperti, orang baca hoax, itu kan persoalan iman, dalam pengertian bahwa, ya percaya, bukan sesuatu yang diperified, gitu, padahal kan dalam konsep jurnalisme, enggak ada sesuatu yang sifatnya wahyu, gitu, ya itu aja, terima kasih, tekan, 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 ke atas, saya akan coba, ada beberapa isu, memang saya, apa yang coba, tarik dari, komentar teman-teman, pertama, ini yang sedang terjadi, memang sekarang, delegitimasi terhadap, media mainstream, itu cukup, saya kira cukup, serius, dan, itu juga, akhirannya sampai sekarang, mungkin berbeda juga dengan, misalnya di Amerika, yang kemudian sekarang ramai-ramai mereka melawannya, media mainstream juga, sampai sekarang juga belum, sadar juga untuk, ikut, apa, berkontribusi, melakukan, upaya lebih serius, misalnya terkait dengan, kebijakan redaksional, paling gampang, masih saja, sejumlah media, itu tetap partisan, mereka yang selama ini, cenderung, memuja kelompok A, tetap saja, dipuja-muja habis, sementara yang, misalnya, apa, tidak setuju, juga melakukan kritik, terus menerus, padahal ini, saya kira, sudah sangat, serius, ancaman terhadap, mereka, keberadaannya, kalau tidak, memang ini, dengan mudah, mereka akan, dan sekarang adalah, masyarakat yang percaya, dengan info yang dibuat oleh, apa, publik melalui, media sosial, melalui, user-generate content, dan ini yang, saya kira, sekarang malah menjadi, acuan cukup serius, memang, masih ada dominasi, misalnya di, apa, televisi yang, kebetulan dikuasai oleh, hanya sekelintir orang, tapi, ini pun juga saya kira, dalam waktu dekat, akan berubah, karena orang juga, tidak lagi mengkonsumsi, konten, televisi seperti, zaman kemarin-kemarin, yang hanya, arit depan, apa, TV, mantengin, kemudian, mengikuti apa yang, yang disiarkan oleh, televisi, tapi sekarang, generasi yang lebih baru lagi, mereka juga melihat, siaran TV tidak lagi, apa, menggunakan, standar televisi, kontensional, hampir sepuluh, juga sudah masuk ke, di cintra, jadi, arus, di cintra saya, saya kira, bagi, media, terutama di, media di, di kita, yang termasuk, yang termasuk, paling, lambat, untuk di respon, nah, wajar, makanya, kalau kemudian, masyarakat, mencari, informasi, dengan, masuk ke, apa, social media, kemudian, ke grup-grup WhatsApp, dan, ini yang, sekarang, tampaknya, sedang pusing, dihadapi oleh, apa, pemerintah, yang tidak mengantisipasi, dan, ujung-ujungnya adalah, memang tampaknya, berkut, mengarahnya, ke sana, ini yang, saya kira, kita, apa, khawatir di situ, makanya untuk, saya kira, kalau hanya soal itu, kita, tidak sepakat, sama halnya dengan, sistem bloggers, bloggers itu, Kominfo kemarin merilis, 755 ribu, situs di blogger, tapi, apakah kemudian, menghentikan, apa, situs yang lain, saya kira, tidak, misalnya, ada, menyebut, 500 ribu, konten, blogger, tapi, muncul lagi, 500 ribu lagi, jadi, memang, kalau perang digital, saya kira, perang konten, perang isi, perang, apa, ya, terutama, konten-konten itu, yang paling, paling, krusial dibanding, kita hanya, memblokir A, memblokir B, dan lain-lain, yang ini juga, sifatnya, apa namanya, dengan gampang, dipatahkan dengan, produk baru, jadi, untuk, blokir, Mas Bahadih, kami, memang, sekarang, bersama teman-teman, sedang, merencanakan, untuk, mengajukan, GDP review, pasal 40, yang, undang-undang ITE, karena, sebelumnya, Mas Doni, dan, kawan-kawan, juga pernah, mengajukan CR, soal permen, blogir ini, yang, kakal, apa, karena, memang, keunangan penuh betul, kepada pemerintah, dan ini, mau gak mau, apa, kita harus, mempersoatkan lagi, terutama, di, di, pasal, undang-undang ITE, yang baru sekarang ini, karena, ini juga, ancaman, ke depan, akan lebih, serius lagi, media, akan banyak, beberapa, kita masih, menjaga alternatif, yang kemungkinan besar, itu tadi, gara-gara alasan, tidak dapat, tidak ada, apa, legalisasi, misalnya, gitu, ini, ini, kemudian, bagi kami, apa, menjadi, ancaman, dan, ini, yang, sedang kami siapkan, bagaimana, mengajukan, GDP review, untuk pasal 40, soal blog, karena, yang, kami cakapkan, gini, saya sekarang, teman-teman, gara-gara, menulis, entah status, entah dan lain-lain, atau bahkan, hal yang sangat simpel, share aja, itu, apa, bisa mereka, dikenakan, apalagi nanti, yang mereka, teman-teman, yang membuat, konten, yang lebih serius, dengan bentuk blog, dengan bentuk media alternatif, di luar tadi, yang apal-apal ya, ini, ancaman, hal yang sama, termasuk yang, siwat kritis, kepada pemerintah, ini, yang saya kira, apa, kita khawatirkan, akan mengkena, apa, gelombang ini, nah, yang, lain lagi, saya kira, soal, Doni, bagaimana, Dewan Pers, dan, juga, Aci, ya, kurang, memberikan peran, besar, kepada, teman-teman, di blogger, dan warga, sebenarnya, ini memang, PR yang sangat besar, bagi kami, ini, di luar Dewan Pers ya, saya gak tahu soal Dewan Pers, karena Dewan Pers itu, mandatnya dia hanya, sesuai dengan doang-dang pers, mereka tidak punya mandat lain, di luar, kewenangan yang tercetak di sana, mereka gak berani, melakukan hal yang lebih, nah, kami di, Aci, terang, sekarang ini, PR untuk jurnalisa jenis, luar biasa, besar ya, sebelum kita masuk ke, teman-teman, memang kita arahnya, ke depan, mengedukasi semuanya, tapi ternyata, problem terbesarnya, bahkan di jurnalis juga, kalau jurnalisnya, tidak benar, menulis, bahkan hal yang sangat simpel, dari menulis, membuat berita yang, benar, kemudian, tidak ada, indep reporting, medianya tidak pernah melakukan pelatihan, soal gaji yang sangat rendah, cukup banyak sekali, problem di sana, yang tampaknya, membuat kami harus, setapak demi setapak, tidak langsung semuanya kami, ambil, tapi kami tidak melakukan, tidak bisa melakukan itu, kami fokus sekarang di jurnalis, di media, termasuk, literasi, di sana, baru kemudian, kalau misalnya, kami sudah cukup, membuat media ini lebih, kepentingan, lebih profesional, lebih berdaya, apa, arah ke sana, sudah pasti, karena memang, bagian dari, ranah kebiasaan berkepresi, adalah memberikan ruang, kepada publik, kepada masyarakat, untuk berberada suas-suasnya, dan ini yang, kita arahkan juga, tidak sekedar asal ngomong, tapi juga, mempunyai nilai, apa, mempunyai, mempunyai standar yang bagus, dan bisa dipertanggung jawabkan, jadi, arahnya ke sana, saya kira itu, makasih, saya, sebetulnya, yang pertama, mau, mengasih, statement soal, mas Jono, yang, mengatakan, tujuan mulia, Dewan Perse, dengan barcode itu, adalah untuk, mengeliminasi, wartawan-wartawan bodong, gitu ya, abal-abal, gitu, nah, tapi pengalaman saya, di DPR, yang minta uang, itu bukan abal-abal, yang minta uang, besar sekali malah, itu pengalaman saya, saya itu pernah, dilarang, masuk DPR, karena tidak punya ID pers, ID pers DPR, itu baru waktu itu, dan, siapa pengurus haji, yang saya lupa namanya lagi itu, di press room DPR, kemudian menjadi diskusi, karena, itu jadi berita, saya heran, saya, sekitar, 3 atau 4 tahun, liputan di DPR, tiba-tiba dilarang masuk, hanya karena tidak punya, ID pers DPR, lalu, karena saya kenal, kepala bagian humas, saya datangin, lalu, terjadilah diskusi, dengan, kepala humas, dan, ketua press room DPR, namanya dulu, Jaka, masih Jaka ya, Jaka Antara, lalu, perdebatannya itu adalah, saya langsung, apa, apa pentingnya, mengatur soal, apa, wartawan yang masuk ke DPR, karena ini bukan, kawasan steril, gitu ya, karena memang itu kan, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, Rumah Rakyat, dan undang-undang MD3, tentang DPR itu juga, memang memberikan masyarakat umum, bisa masuk DPR, nah, sementara saya, yang wartawan, yang punya ID pers, dan dilindungi oleh undang-undang pers, ketika itu, tidak boleh masuk, oh, saya bingung, ini undang-undang pers, like spesialis, begitu ya, loh, yang undang-undang umum saja, membolehkan, kok, ini, ditolak, undang-undang pers, saya pikir, kenapa begitu, saya bilang begitu, oh, ini untuk, itu jawabannya persis, kayak kata Mas Juno, untuk mengeliminasi, wartawan-wartawan Bodrek, oh, mereka emang ngapain, memeras, memeras siapa, anggota DPR, loh, itu bukan urusan pers, itu pidana, kalau dia memeras, saya bilang, adukan saja, tapi persoalannya, anggota DPR, tidak berani mengadukan, tapi memberikan duit, apa faktanya itu, faktanya, faktanya nih ya, biasanya, apa yang terjadi di DPR, anggota-anggota DPR itu, munculnya, soal-soal negatif, tentang DPR itu, bukan muncul dari wartawan, yang jelas medianya, tapi kawan-kawan, wartawan Bodrek itu memang, jadi, mereka punya fakta yang valid, untuk memeras siang kota DPR, kalau memang faktanya tidak valid, menurut saya, anggota DPR tinggal ngadu, gitu, nah, lalu saya bilang, nih, saya kartu, telepon kantor saya, tanya saya siapa, saya bilang begitu, akhirnya, ujungnya, saya bilang, kalau memang begitu, saya, saya dukung, tapi, jangan hanya wartawan abal-abal, yang di, ini, dilarang, saya tahu persis, siapa-siapa aja yang, minta duit ke Humas, saya bilang, kepala Humasnya mengakuin, menyebutin semua, besar-besar, kata kepala Humasnya, nah itu bagaimana, ini, ini bukan problem di jaman Jokowi, nah gitu ya, ini problemnya di rejim SBE, selama 10 tahun, saya persempat berdebat dengan Marjuki Ali, ketua DPR-nya, waktu itu, karena, ketentuan, pakai ID pers, mengatur kode etik, meliput di DPR, itu disahkan di paripurna, gitu, pada waktu itu, jadi, antara lain, ketika itu, harus pakai ID pers, yang kedua, harus janjian, doorstop itu harus janjian, bayangkan, doorstop harus janjian, kalau, kalau memaksa doorstop, kita bisa kena sanksi, itu, yang bisahkan tentang, tata tertib, peliputan di DPR, pada waktu itu, nah, jadi, saya kira, alasan Dewan Pers, sebetulnya alasan, klasik, gitu, tapi, yang saya pikir, kenapa gak selesai-sel, saya juga, gitu, nah, kan, ini SBE 10 tahun, ini sudah berapa tahun, nah, harusnya Dewan Pers, ya, itu yang, saya, sebagai wartawan, tidak, memang tidak pernah melihat, rancang bangun, gitu ya, atau, master plan-nya Dewan Pers ini, mau ngapain, sebetulnya, untuk mengatur tentang pers, di Indonesia, nah, itu gak ada, Dewan Pers punya, rancangan itu, itu yang saya harapkan, sebagai, sebagai insan pers, sebetulnya saya mengharapkan itu, apa yang mau dilakukan Dewan Pers, sebetulnya, jangan Dewan Pers, kayak pemadam kubakar raja, ada kasus baru teriak, ada kasus baru teriak, ya, itu, kan, ya, apa, ya, akan terus berulang, kasus-kasus yang sama, begitu, ya, itu, itu satu, mas, itu, itu praktek, saya bisa tunjukkan malah, wartawan-wartawan, media besar, yang memang kerjanya begitu, ya, kalau istilah sekarang itu, core lab, istilah sekarang itu, itu saya bisa tunjukkan orang-orangnya, kalau mas mau, makanya, bekas wartawan tempo, yang, apa, ngurusin luar negeri dulu ya, namanya Faisal Lasegaf, pindah kemerdeka.com, dia menuliskan tiga seri, tentang wartawan-wartawan DPR itu, saya ketawa bacanya, jangan-jangan, mas Faisal ini, enggak, enggak gaul, saya pikir, itu bukan persoalan yang, apa, yang luar biasa, kalau bergaul di wartawan itu, itu malah, diantara sepuluh wartawan, bisa dikatakan hanya satu yang enggak, bayangkan itu, dan itu melibatkan, wartawan-wartawan media mainstream, makanya, saya bilang dari tadi, yang bisa mempengaruhi publik, sebetulnya, bukan media alternatif, media alternatif itu, bagaimana sih, bisa bikin viral, menuliskan sesuatu misalnya, bagaimana bisa bikin viral, siapa yang mau baca media alternatif, enggak ada, nah, contohnya yang saya bilang di Filipina, itu butuh waktu puluhan tahun, supaya mereka bisa, saling, saling apa, adu, adu wacana, di publik, antara media mainstreamnya ya, yang paling saya senangin itu, memang dua itu, pina weekly dan bulat lat.com itu ya, ada satu lagi, Davo Today, Davo Today itu, apa, meng-counter, apa ya, pengusaha-pengusaha, yang hitamnya lah, gitu ya, yang punya media gitu, Davo Today itu, nah, mereka butuh puluhan tahun memang, untuk bisa menjadi pembanding, dengan media mainstreamnya, tapi mereka bukan menerapkan, kebijakan yang kayak, kayak sekarang muncul gagasan itu, enggak, ya, karena kata mas, hai kau, itu dimana problemnya, ya problemnya di sini, ideologi itu kan di sini problemnya, mau dibunuh terorisme itu, sampai kapan, potong leher saya, enggak akan bisa selesai, itu soal di sini kok, di otak, di ideologi, enggak bisa itu diselesaikan dengan tembak di tempat, di apain, enggak bisa, enggak begitu caranya, ya itu, hanya dengan melawan secara kebudayaan juga, kan ini produk kebudayaan, nah, itu, 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 soal media alternatif, mas Heikal tadi, ya, saya sepakat, memang, saya mengatakan itu mas, apa, media alternatif yang saya maksud adalah, harus, tunduk, pada prinsip-prinsip, yang kita sepakati bersama, misalnya, kode etik, standar kode etiknya, keda-keda jurnalistiknya, prosedur jurnalistiknya, dan sebagainya, tetapi lagi-lagi, pengalaman saya di lapangan, yang paling banyak melanggar kode etik, ya wartawan media mainstream, bayangkan seragam itu loh, seragam, apa namanya, beritanya, itu, yang liputan, karena berpengalaman, ada wartawan di tempat saya baru, saya di DPR dulu ya, saya datang pagi biasanya, jam 9, ngopi di belakang, liputan, jam 10 biasanya aktivitas di DPR, ada wartawan baru, di tempat saya, dia datang lama, begitu saya wawancara, ternyata sudah naik di online saya, loh, saya lihat, capeng nulis, loh, ternyata yang, wartawan baru itu, saya kaget, saya wawancara, but, datang saya tanya, kamu dapat dari mana, dikirim, lah, dikirim sama siapa, sama wartawan yang lain, lah, saya bilang, kalau begitu, apa istilahnya, pantulan, enggak, istilah, istilah, ininya, pantulan, loh, dapat pantulan, mbak, lah, pantulan dari siapa, lah, besok kamu, enggak usah jadi, enggak usah liputan, kamu di rumah aja, tunggu aja, saya bilang begitu, tunggu aja di rumah, ngapain liputan, lebih enak toh, dapat gaji, saya bilang begitu, enggak begitu, jadi wartawan, saya bilang, saya bilang, saya bilang, itu, karena soal-soal uang itu tadi, Mas Juno, saya, gaji saya waktu itu, pas berantem dengan, apa, koordinator press roomnya, DPR itu, gaji saya cuma 1,2 juta itu, 1,2 juta, sudah menikah, ya kan, tidak penting soal uang-uang banyak, artinya, ini bukan soal gaji, rupanya, jadi, mau uang, mau gaji seberapapun, kalau memang sudah punya pikiran yang, apa ya, niat buruk, dalam menjalankan profesinya, ya, itulah, DPR itu kan juga punya niat buruk, makanya korupsi kan, begitu, ya, wartawan pun begitu, karena memang niatnya sudah melacur, gitu, sudah melacur, mau melacur, uh, saya ya, di bilber sekemarin, itu haggit gitu, bener, semua wartawan yang saya kenal, mainstream di DPR itu, mainstream beli rumah, setelah pilpres, beli rumah, beli apartemen, dapat dari mana mereka itu, kalau gajinya, saya bayangkan, cuma paling tinggi, 8 juta per bulan, bisa apartemen cash, dan dia, ini, apa, apa, sedikit pengalaman, bahkan, eh, saya bilang, Mas Wahyu Muriadi dulu, itu saya, saya dekat dengan, Naja Rudin pada waktu dia di pelahiran, saya diberikan akses untuk mengakses, data-data yang di emailnya, tentang, kemana saja duit itu, saya di, diberi akses, dan kemudian, saya menjalin hubungan dengan abangnya, si Nasir, si Nasir ngomong sendiri ke saya, soal, Mas Wahyu Muriadi, awalnya saya gak percaya itu dulu, awalnya, tapi begitu lagi, Naja Rudin bersaksi di pengadilan, dia memberikan sekitar 100 juta, lewat transfer, ya saya gak tahu itu, bagaimana akhirnya, menelusuri itu di tempo, saya gak tahu, tapi itu fakta, yang saya temukan, saya aja kaget, karena begitu gampangnya, si Nasir itu, marah-marah ke si, Wahyu Muriadi ketika itu, gampang sekali dia marah-marah, nah, ini pengalaman-pengalaman yang, apakah Dewan Pers punya ini, pemiliknya bukan seperti ini, praktek-praktek bertawan, tidak di lapangan, saya tidak, Dewan Pers gak punya itu, harapan saya Dewan Pers harusnya punya itu, punya analisa yang, dari istilah saya, investigasi sosial, di lapangan, lalu kemudian menjadikan sebuah roadmap, untuk mengatur, bagaimana baiknya pers kita, seperti yang saya bilang, ini gak penting soal barcode, kita kan sudah sepakat, ketika kita menjalankan prinsip-prinsip yang benar, standar kondisi yang jelas, acuan kita juga, undang-undang pers kan, kan gak kemana-mana acuan kita, ya, media alternatif punya, punya apa namanya, punya tempat di situ, bahkan sangat peluang besar, kenapa media alternatif di Filipina laku, laku nih, koran, itu karena media mainstreamnya, tidak mengakomodir kepentingan orang banyak, bagaimana mungkin seorang petani, kemudian baca soal pasar saham, di kompas misalnya, dia akan baca harga, harga barang di pasar tradisional, kenapa gak itu dilakukan, kenapa sekarang cabai, naik, gak ada yang mempersoalkan, atau harga-harga naik, kayak misalnya BPM, katanya karena gak disubsidi lagi, gak soal naik, kenapa tidak ada yang mempersoalkan itu, tidak ada di zaman ISPI, walaupun sama, tetapi lebih parah di zaman sekarang, tetapi punya dileberasi publik, di DPR, soal kenaikan-kenaikan harga, jadi, itu peluang justru, makanya laku, koran di Filipina, kenapa, tentang rakyat, tentang dia, tentang si supir misalnya, dia membaca dirinya di situ, jadi, kehadiran media alternatif, ada tuntutan zaman, kebutuhan rakyat, kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan kita, bukan, saya hanya melihat, oh itu yang terjadi bagi masyarakat, tentang wadu ujati gede, saya bilang kemarin cerita, gak ada yang mempersoalkan, apa, bagaimana, tidak, hoaxnya lah ya, tapi itu dituliskan, menjadi kebenaran, tidak ada, tidak ada verifikasi ke masyarakat, sama sekali, masyarakat wadu ujati gede, sama sekali, gak dapat, gak disuarakan, mereka gak dapat dibayar 1 juta, untuk ini, untuk pindah dari wadu ujati gede, tapi pemerintah bilang, udah, kita sudah ini kok, kita sudah bayar, itu hoax gak itu, jadi makanya, pentingnya, Dewan Pers tadi datang adalah, sebetulnya, definisi mereka tentang hoax apa, karena saya juga gak tahu, definisi mereka tentang hoax apa, yang saya bayangkan, kalau itu, kebenarannya yang, yang dibikin-bikin, kayak kata Mas Halif tadi ya, ya hoax memang disengaja, dimana-mana, seperti yang saya bilang, Hearst, konglomerat, di tahun 30-an, konglomerat media, di Amerika, sengaja, dan, setali tiga uang, ekonomi dan politik, dia merauk, banyak duit, dan secara politik, berpengaruh di Amerika, sebagai ultranasionalis, itu setali tiga uang itu, bergayung bersambut, secara ekonomi, dia mendapatkan keuntungan, secara politik, politiknya, menjadi ini, begitu, apalagi ya, oh, sama Mas Doni tadi, ya, pandangan kita sama, ya kan, bahwa memang, enggak perlu, barcode, karena Dewan Pers punya ukuran-ukuran lah, ya kita enggak perlu mengajari Dewan Pers, bagaimana, memverifikasi media, mereka paling ngerti lah, dibanding saya, saya ini apalah ya kan, baru, sekian tahun jadi wartawan, gitu, ya mereka, sudah malam ini, apalagi Mas Teni, saya kenal, di jaman, di jaman Nordi Baru, dia mendirikan pers kampus, bersama Pemret, di tempat saya, yang juga, ketua Haji pertama, namanya Imran Hasibuan, mereka bikin jaringan, apa, media kampus, mereka bikin independen, dulu diterbitkan di daerah Pamulang, itu saya tahu, semua saya dapat ceritanya begitu, jadi memang, kita enggak perlu barcode, verifikasinya kita setuju, tetapi bukan verifikasi aksemitrasi, tapi kontennya yang paling penting, ini sudah sesuai belum, dengan undang-undang yang ditetapkan oleh undang-undang pers, narasumbernya jelas, melakukan apa, keberimbangan, oh iya, yang paling penting di undang-undang pers juga, itu mengatur loh, dan itu harus menjadi rujukan, tidak ada beredel loh, terhadap pers, itu yang paling penting saya kira, terima kasih. Siap, saya penanya lagi, kalau ada boleh tiga, tapi, sampai tiga, tapi dari pembicaraan yang terakhir, dari jawaban-jawaban, pertanyaan dan jawaban yang terakhir adalah, ternyata hari ini, kita tidak, hanya membicarakan soal konten, atau hoax tadi ya, tapi juga suara publik, bagaimana media alternatif, yang menyuarakan suara publik, yang memberikan ruang demokratis, tidak hanya itu, tetapi juga ada kepemilikan media, tadi misalnya Alif menyatakan, ya kalau media Islam atau non-Islam, kalau dia mau bikin media, ya harus tunduk pada kaedah jurnalistik, tidak mendapatkan label dari MUI, atau misalnya gitu, gitu ya Alif ya, terus juga kepemilikan yang lain, gitu, misalnya media mainstream, gitu, kalau media mainstream yang ini, ya harus tunduk pada kaedah jurnalistik, tidak untuk parpol, gitu misalnya, dan juga tentang buruh media, saya dibatasi untuk tidak ngomong soal buruh media, tapi tadi Chris menjawab itu, karena Jono juga menjawab itu, soal tentang buruh media, jadi ada persoalan konten, dan bagaimana suara publik, buruh media, dan kepemilikan media, kita sudah berdiskusi soal itu, terakhir untuk dua penanya, mungkin yang perempuan, satu perempuan ya, silakan tanya, harus ada nih, mewakili perempuan, yang di belakang, dua, oke satu, dua, satu orang perempuan, silakan satu, satu aja terakhir perempuan nih, menutup pertanyaan, mau pertanyaan, gak ada, oh oke, oke, silakan, ya, Bismillahirrahmanirrahim, oke, sebenarnya begini, saya sih, saya Ubay Salman, saya dari Salam Online, tapi bukan abal-abal, karena saya juga punya, ada PT-nya, gitu segala macam, insyaallah, begini, ketika reformasi ini, bergulir, sebelum reformasi itu juga, saya kira, ketika, ada PT-nya, lalu muncul, haji, muncul, yang lain-lain, saya pikir, Dewan Pes juga harus kayak begitu juga, dibegitukan, ini Dewan Pes yang sekarang, mesti jangan sepipin, Allah bilang, apa namanya, itu, perlu, yang menilai itu, kalau media Islam itu ulama, gitu ya, saya pikir, harus ada Dewan Pes, yang isinya juga orang yang mengerti Pes, tapi dia ulama, gitu, nanti, kalau ada Dewan Pes yang selain itu, nanti ada yang buruk, ada yang lain-lain, yang alternatif itu, itu juga harus ada Dewan Pes-nya, gitu, kenapa tidak, seperti itu, gitu, mestinya begitu, gitu loh, ini negara demokrasi, mas, negara hukum, negara demokrasi, gitu loh, tetap mengacu kepada, apa namanya, jurnalistik, tetap itu kan, tapi harus ada Dewan Pes-nya, seperti itu, sebagaimana PWI, kita sendiri PWI, ada Aji, ada yang lain-lain, gitu, seperti itu, jadi jangan, jangan seperti, memonopoli kebenaran, gitu loh, jadi, terbukti, Dewan Pes, media-media mainstream itu, yang saya tahu, yang juga, apa, melakukan, hoax-hoax itu, Dewan Pes diem kok, gak ngapa-ngapain, iya kan, ada berita yang, kemarin yang rame-rame itu, tentang, Jokowi, yang diapresiasi, katanya oleh, apa namanya, sebagai, apa, pemimpin terbaik, Asia, Australia, gitu, kan ternyata kan, tidak benar itu, malah media alternatif, yang menghubungi Blondack, benar apa enggak, tidak, ternyata kan, apa yang dilakukan, Dewan Pes, bungkam, apa, ini harus dipertanyakan, harus kritis, gitu loh, enggak bisa begitu, diperlukan kejujuran, saudara-saudara, jujur enggak, ini bukan soal, barcode, market, barcode, bukan, ini soal, kejujuran, Dewan Pes, itu harus jujur, yang non Dewan Pes, juga yang media-media, yang alternatif, itu harus jujur juga, sama-sama jujur, kita ini mau ngapain, sebetulnya, gitu loh, mau hok-hokkan, gitu loh, semuanya pada melakukan, hoax-hoax itu, gitu loh, jadi harus kembali, kepada alurnya, jurnalistik, kode etik, harus kembali, ke situ, walaupun, Dewan Pes, mainstream juga, tetap aja, melakukan hoax, tetap aja, berita-berita ini, beri mainstream itu, banyak saya lihat, yang opini-opini, gue bermain, mereka tidak mengikuti, alurnya, jurnalistik, tidak profesional juga, kok, yang ada apa, kepentingan-kepentingan, politik, yang ada di sana, bermain, proyek-proyek, yang bermain, berita-beritanya, berita-berita yang dipilih, kalau, kalau yang tidak sesuai, dengan kepentingan, onernya, gak bisa, ini yang harus diluruskan, saudara-saudara, gak bisa begini terus kita, mau diapain ini negeri, kacau balau, carut marut seperti ini, gitu loh, saya kira itu, ini hanya sebagai, apa namanya, cukup, cukup, mungkin, atau apa, perlu, ada Dewan Pes, alternatif juga, bukan hanya media alternatif, loh, bukan loh, perlu Dewan Pes alternatif, sebagaimana, ada PWI, lalu ada AJ, ada yang lain-lain, kenapa tidak, ini dikira-kira kita kok, bisa kita, bisa kita atur, bisa kita cek, bisa kita, kenapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Pizarro, dari, Jurnalis Islam Bersatu, Bapak, kemarin kami, mengadvokasi, teman-teman yang diblokir, Kocom Info, nah, saya jadi tertarik dengan, solusi yang ditawarkan oleh, Mas Haikal ya, bahwa, ke depan, kasus blokir itu, sebaiknya melalui pengadilan, nah, perdebatan, bahkan sekarang malah saya lihat, perdebatan itu, jangankan ke pengadilan, diberitahukan saja tidak, ya, jadi, ada, perdebatan, konstitusional yang belum selesai, lalu kita berangkat kepada, perakuan yang baru, yang ini bahkan akan menemukan masalah, saya contohkan saja Pak, ini tidak diberitahukan betul, teman-teman yang diblokir ini, tidak semuanya yang sebelah situ disebut, mengadu ke Kocom Info, kita juga tidak kenal, bahkan ada situs yang tidak aktif, maksud di situ, seperti itu, nah, ini seperti sengaja ditempelkan, kepada media-media yang lain, agar membuat stigma, seperti itu, bahkan dalam pemblokiran jelit pertama, ada situs itu, yang isinya itu, cara merakit bom, kemudian, cara, yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan, itu ditempelkan, seperti itu, kepada media-media, yang memiliki badan hukum pers, nah, saya khawatir ada sebuah penggiringan stigmatisasi, yang dilakukan oleh negara, kepada teman-teman pers ini, ketika teman-teman pers ini dikenal sebagai, apa yang disebut oleh Mas Eka, sebagai critical thinking, media, seperti itu, jangankan ke pengadilan, diberitahukan saja tidak, seharusnya kan itu diberitahukan, padahal ini undang-undangnya ada, jadi, saya sedikit sepakat dengan Mas Christian, jangan kita berbicara masalah barcode, undang-undang yang ada saja ini tidak dijalankan, padahal misalkan ya, dipermen kominfo saya masih ingat, dan waktu itu kita klarifikasi kepada, Bapak Semi, itu kominfo diwajibkan, untuk memberitahu, melalui email, kepada media-media yang bersangkutan, lalu staf ahli kominfo mengatakan, media-media yang ada ini bukan pers, karena tidak punya bedan hukum pers, dan tidak punya susunan redaksi yang jelas, lalu kami sampaikan, loh Pak, media-media yang diblokir ini, ini punya bedan hukum pers semua Pak, PT-nya itu PT pers, bukan yayasan, bukan perkumpulan, bahkan susunan ada, emailnya ada, nomor kontaknya ada, lalu saya berkata seperti ini, kepada Pak Hendrik Subiakto, Bapak kan guru besar ilmu komunikasi, dan diwajibkan verifikasi, dalam sebuah media, kenapa ini justru tidak dilakukan oleh negara, yang memiliki kewenangan yang jelas, terkait hal itu, nah ini yang kita adukan ya, Mas Ekal, Mas Suarjono, Mas Kristian, tindak-tindakan ketidakannya seperti ini, tidak boleh dilakukan, nah apalagi nanti, pada 9 Februari itu, dilakukan, palu godam seperti itu, akan ada barcode, dan seakan-akan media yang tidak terbakut itu bukan pers, nah ini yang kami juga bingung, ketika teman-teman ini diblokir, misalkan di jilip pertama, tudungannya tidak memiliki badan hukum pers ya, dan kemudian beritanya itu, meresahkan, pas kami minta pun tidak ditunjukkan, artinya ada suasana dialog seperti itu Pak, ketika ada memang yang dipermasalahkan, teman-teman ini juga tahu diri ya Pak, bahkan di G2 ini, kita punya kode etik jurus muslim Pak, dan bahkan yang menurut kami itu lebih ketat, ketimbang kode etik jurus yang lainnya, misalkan, kita dilarang membuat berita yang mengarah pada faishah Pak, faishah itu apa, mengarahkan kepada fantasi seksual, gitu, kode media-media mainstream itu justru rubrik yang paling laku, di kami itu tidak boleh Pak, dilarang membuat berita bohong, karena dalam Al-Quran itu ada, seperti itu, jadi kita mengatur hal itu, nah, ini yang ingin juga kita dialog, dan mungkin bisa disampaikan, kami sendiri juga sudah ketemu sama Pak Stanley ya, Pak Amaladi juga, dan kita juga ingin meminta waktu, agar permasalahan seperti ini selesai, saya khawatir, ada semacam apa ya, pembungkaman terhadap media-media yang kritis selama ini, ya, terhadap isu-isu yang digulirkan pada pemerintah, yang selama ini, itu tidak, tidak apa, dikritik oleh masyarakat, seperti itu, tidak, teman-teman ini juga pun anti penguasa kok Pak, bahkan ada yang, yang juga banyak juga melahsir, informasi-inflasi dari pemerintah, tapi ketika ada sesuatu yang, kami merasa itu sebuah kezoliman, maka pers harus maju ke depan, untuk mengkritiknya, dan yang terjadi adalah seperti itu, menariknya, setelah saya melihat, saya minta teman-teman, misalkan, mencontohkan, satu berita yang diblokir, misalkan kemarin dikirim, itu beritanya bahkan bukan hoax Pak, ya, maka yang kami, saya juga agak terkejut, ketika rame diberitakan media ini bukan, karena hoax bukan, itu bahkan media, itu menerjemah berita Pak, dari kantor berita internasional, ya, terjemahan berita Pak, dari kantor berita internasional, ada lagi artikel, jadi bukan permasalahan hoax, saya khawatir ini masuk pada ranah like and dislike, seperti itu, ya, dan ini sangat berbahaya, ketika tidak ada, atau lakukur yang jelas, makanya itu, waktu itu kami dipimpong Pak, ketika saya advokasi teman-teman ini, oh ini bukan keunangan kami, ini keunangan DPR, yang melakukan refleksi undang-undang ITI, bukan instatif kami, akhirnya kami bertemu DPR, yang bertemu DPR, DPR mengatakan, ini, apa, Kominfo ini ingin cuci tangan, padahal refleksi undang-undang ITI itu, kita bentuk bersama, agar, Kominfo tidak senang-menang, melakukan pembatasan terhadap, media massa, ini yang, yang terjadi, dan menurut saya, ke depan hal-hal sebenarnya tidak boleh, dilakukan, dan saya masih ingat, ke depan itu, ketika pemblokiran Pak, itu langsung dihadapkan kepada kepolisian, bukan lagi Kominfo, ketika kemarin hadir, itu ada pihak Bariskan, Mabeswori ya, yang hadir ya, tapi kok melihat kok, sampai polisi seperti ini, dan saya yang sangat sayangkan ya, Dewan Pers tidak berbicara, ya, bahwa teman-teman ini, bukan anggota Dewan Pers, iya Pak, tapi kami masih menganggap, Dewan Pers seharusnya berbicara, ketika memang ini sebuah ketidakadilan, apalagi media-media ini, berbadan hukum resmi, mereka menjalankan kode etik jurnalistik, dibekali kartu pers, dan kami terikat terhadap standar-standar jurnalistik, ketika kami misalkan menganggap, kami ini badan hukum lho Pak, mereka juga terkejut, dan saya khawatir, ini yang lebih mengatakan lho Pak, instruksi pemblokiran yang dilakukan Kominfo, ialah by order dari lembaga negara tertentu, bukan masalah standar jurnalistik, kalau seharusnya jurnalistik, kita ingin diundang akademisi misalkan ya, pakar media, biar terbuka gitu loh, dulu ada Pak, namanya panel Kominfo, panel Kominfo diisi oleh para, ada Gusola, kami kemudian juga bertemu Gusola, kemudian ada juga dari pihak pemerintah, Menko Polhukam, dan juga dari akademisi, janjinya Kominfo, pemblokiran ke depan, akan dimediasi oleh panel Kominfo ini, di mana kita punya ruang berdebat, dan berdiskusi tentang, apa yang disebut dengan pemblokiran, dan sebuah konten yang dia akan meresahkan, tapi ini tidak dijalankan, blokir ini sudah blokir kelima Pak, dan saya tidak tahu kan, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Pertanyaan pertama dari Mas Salman, yang kedua dari Mas Visaro, tadi Mas Salman mengatakan bahwa, bagaimana kalau ada Dewan Pers alternatif, Dewan Pers agama, tidak hanya Dewan Pers yang ada selama ini, jadi bagaimana Haika, Mas Jono, juga Chris menjawab ini, dan karena, karena gini Mas, kalau saya sebagai mordato sih ya, tapi saya boleh berpendapat sedikit lah ya, jadi gini, kalau dari diskusi ini, ada 3 hal gitu, yang kita perjuangkan kan sebenarnya, media yang demokratis, media demokratis, untuk suara rakyat marginal gitu, bukan media hoax, atau bukan media yang juga, berisi ujuran kebencian gitu, misalnya, Cina itu adalah, kita usir Cina dari negeri ini, kan enggak gitu, kita juga tidak setuju, gitu, kita juga sama tidak setujunya, ketika media digunakan partai politik, atau media alternatif yang digunakan partai politik, untuk kemudian digunakan untuk kampanye, kita juga tidak sepakat soal itu, gitu, jadi yang kita perjuangkan adalah media demokratis, bukan media yang digunakan partai politik apapun, itu mau mainstream, itu mau media alternatif, atau media yang digunakan untuk membenci, membenci banyak hal, membenci PKI, membenci Cina, membenci gitu, kita juga tidak sepak, mungkin, tapi nanti teman-teman bisa menanggapi itu, dan yang kedua adalah, dari Mas Visaro, adalah pertanyaan soal, perusahaan yang, media yang di Bredel adalah yang berbadan hukum, ternyata ya Mas ya, yang PT, gitu, dan apa, dan beritanya tidak hoaks, gitu, nah, dalam masyarakat demokratis, harusnya ruangnya terbuka, dan pemerintah menjamin ruang keterbukaan, dan yang kedua, Dewan Pers harusnya mengatur, itu, jadi itu yang harus dilakukan, tapi sebelum ke teman-teman yang di depan, ada Pak Maman dari kominfo, yang hadir dalam ruangan ini, mungkin akan memberikan, masukan, atau, jawaban sedikit, dari pertanyaan-pertanyaan ini, silahkan Pak Maman, Pak Maman yang mana? Terima kasih semuanya Kebetulan Ibu Serijen Harusnya hadir Tapi berhalangan hari ini Karena ada rapat di Kesempatan yang lain Jadi saya sudah mendengar Beberapa pertanyaan Maupun pemaparan dari teman-teman Yang narasumber yang ada di depan Jadi memang Di garis batas atau Apa namanya Mungkin Garis batas pemahaman saya terhadap Pemaparan yang ada di depan dan pertanyaan-pertanyaan Teman-teman dari media gitu Memang sudah ada peraturan Mengenai Blockier yaitu Permen nomor 19 tahun 2014 Permen nomor 19 tahun 2014 Ini kami disiarkan Jadi harus Jadi harus Jadi dalam permen 19 tahun 2014 Sudah disebutkan disitu Mekanisme pemblokiran Jadi dalam permen 19 tahun 2014 Tentang pemblokiran situs Permuatan negatif Disitu memang sudah diatur Mengenai kriteria dari Kriteria dari situs negatif itu sendiri Termas juga Siapa pihak-pihak melapor Dan mekanisme penyelesaiannya Jadi Kalau dirasa misalkan Ini kan terkait dengan media-media alternatif Disamping dari media-media yang mainstream Jadi ketika memang Contoh kemarin Ada Pemblokiran dari Beberapa situs Yang Diblokir Basarkan permohonan dari Lembaga keinstansi yang terkait Begitu Pak Jadi memang Perlu saya sampaikan Komipun disini Lebih kepada Menerima laporan Menerima laporan Baik dari masyarakat Instansi Ataupun Aparat penegak hukum Dan itu pun ada mekanisme Apa namanya Normalisasi Apabila Normalisasi Apabila ternyata Dari hasil penyelidikan Atau evaluasi Situs atau website tersebut Tidak bermuatan negatif Jadi Seperti yang Bapak sampaikan tadi Apakah Tidak ada klarifikasi Berdasarkan peraturan Menteri Pemikonoma 19 tahun 2014 tersebut Memang Apabila itu laporan dari Apa namanya Laporan dari masyarakat Maupun laporan dari Instansi atau Kementerian terkait Itu diperlukan Konfirmasi Konfirmasi Terhadap Pemilik Dari Situs tersebut Jadi Apabila dikaitkan dengan Media Saya kira Peran dari Apa namanya Keterkaitan antara Peran Pemblokiran Dan terkait dengan Kewenangan dari Lembaga Si Pemberi Apa Lapor Atau yang memberikan Permohonan blokir Itu harus Saun terinfekturasi Demikian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mike ini memang Mike ini memang bukan untuk Pak Nuwaman Pak Nuwaman ini gak bisa Tapi gini Pak Dalam situasi Persdemokratis kan Sebenarnya tidak boleh lagi ada Pemblokiran Itu sebenarnya pertanyaan kita semua Seharusnya pemerintah itu mengatur Gitu ya Tidak boleh ada Pemblokiran Itu mungkin nanti Bapak bisa menjawab Tapi saya ingin jawaban dulu Dari Haikal, silahkan Halo, oke Terima kasih, tapi mungkin gini Ada dua pertanyaan Dan dari Pak Salman sama Mas Vizaru, mungkin sebenarnya bukan pertanyaan Tapi semacam pandangan Atas Dialog kita seperti ini Nah, dari dua hal ini, saya jadi berpikir Begini, kayaknya ada satu hal Yang sebetulnya sebelum kita mulai ini harus Diclearkan, yang di clearkan itu Yang pertama adalah beda antara media Dengan pers, kedua beda Antara framing sama hoax Ketiga adalah beda mana Kebebasan dan mana ujaran kebencian Jadi kita mulai dari Membedakan media dan pers Gitu kan, kalau media tuh Begini, kalau asal definisinya dalam Komunikasi, media tuh medium Medium tuh apapun, yang mengantarkan Pesan, misalnya Disini, ketika kita diskusi ini Mediumnya adalah mic dan ruang Jadi apapun Adalah media sebetulnya, selama dia Mengantarkan pesan komunikasi Sederhananya gitu, tapi kalau pers Itu enggak, kalau pers itu berarti Dia adalah media yang Secara rutin Membuat Kerja-kerja jurnalistik Nah ini kita udah mulai masuk Kata kuncinya gitu ya Paling pertama adalah Prinsip dan etika jurnalistik Ini core Sebuah perusahaan yang membuat Media Basis kita sebut sebagai pers Karena dia mengacu pada Etika dan prosedur jurnalistik Gitu Nah Tidak semua media itu adalah pers Gossip itu media Tapi bukan pers Gitu Nah Lalu Nah kenapa ini jadi penting Ketika tadi Kawan-kawan Menyuarakan bahwa Kami ini pers loh Kami ini badan hukum Bagi saya Yang Kita percaya bahwa pers itu adalah Perannya penting dalam demokrasi Badan hukum aja Enggak cukup sebagai Bukti sebuah media Itu menjalankan fungsi jurnalistik Gitu Itu salah satunya Gitu Nah Ini berkaitan sama yang Kritik dari Pak Salman Berkaitan dengan media mainstream itu Membuat Berita yang punya tendensi politik Kami di Remote TV Itu sangat keras Memerangi itu Ketika pemilu 2014 Kita bikin 3 penelitian Mengkritik Metro TV Dan TV One Bagi saya ketika itu Mereka nyampah Gitu Nah Persoalannya adalah Tapi yang mereka lakukan Itu beda Sama yang dilakukan Nahimunka.com VOA Islam Arahma Yang terakhir saya sebut ini Itu penyebar hoax Dan ujaran kebencian Kenapa Bedakan hoax sama framing Kalau saya bilang Framing itu Jokowi Jokowi Kampanye di Papua TV One itu Ngambil angle Rombongan Jokowi Itu nabrak Pedagang pasar Sementara Metod TV Ngambil Apa namanya Pembicaraan Kampanye Jokowi Itu persoalan framing Dua-duanya fakta Tapi ketika Bicara informasi Yang gak berdasarkan sumber Gak berdasarkan fakta Dan mendorong Orang untuk Membenci orang Atau kelompok Orang lain Ini namanya Ujaran kebencian Dan ketika bicara Ujaran kebencian Ada batasan Dalam kebebasan Dalam konsep demokrasi Ada unprotected speech Artinya speech Yang tidak dilindungi Dan ini udah masuk pidana Kita gak usah Ngomong soal Pers disitu Karena bagi saya Itu wilayah pidana Yang harusnya ditindak Dengan hukum pidana Artinya Jangan sampai Diskusi tentang kebebasan Pers Disusupi Sama orang-orang Yang sebetulnya Tidak peduli pada Jurnalisme Tidak peduli pada Demokrasi Tapi berlindung Di balik kebebasan Pers Untuk menyebarkan Kebencian Kita harus clear disini Bagi saya Sikap saya disini Itu Ya Jadi saya pikir Ini yang paling pertama Harus kita Berjelaskan Karena bagi saya Ujaran kebencian Gak harus dilindungi Apa itu Ujaran kebencian Disini titiknya Kenapa saya mempersoalkan Blokir yang Langsung Tanpa ada proses pengadilan Persoalannya adalah Mendefinisikan Ujaran kebencian Ujaran kebencian itu Gak sesederhana itu Ada dua mazhab Pertama mazhab Eropa Mazhab Eropa itu begini Kalau anda disini Bilang Anda adalah warga negara Di Inggris Dan anda bilang Holocaust itu gak ada Penjara Karena itu Berarti anda Anti-Semit Anti-Yahudi Dan itu rasisme Didefinisikan Ini mazhab Eropa Artinya apa Rasisme Itu diidentifikasi Pada hal-hal tertentu Misalnya pro-Nazi Kalau mazhab Mazhab Amerika Yang namanya Ujaran kebencian Saratnya adalah Ada eminent threat Ada ancaman nyata Misalnya begini Kalau kita gak habisi Cina sekarang Cina akan menghabisi Kita Itu ujaran kebencian Dan dia harus dipenjara Tapi selama Dia mengatakan Bahwa ada Sembilan naga Menguasai Indonesia Gak ada ajakan Untuk membunuh Gak ada ajakan Untuk mendorong Kerusuhan Dan sebagainya Itu protected speech Di Amerika Makanya media-media All right Media-media Jadi di Amerika Itu ada Media-media Sejenis nahi mungkar VOA Islam Dan media sampah lain Mereka kita sebut Sebagai media All right Atau alternatif kanan Sama isunya Kalau disini Jokowi itu Cina dan Kristen Disana Obama Obama itu muslim Tapi kalau cuma bilang Obama muslim Kalau di Amerika itu Bukan Bukan ujaran kebencian Tapi kalau udah ada Ajakan struktural Untuk mendiskriminasi Untuk melakukan Kekerasan itu Eminent threat Nah persoalan Yang di kita Undang-undang ITE Ini jelas gak sih Sebenarnya Mengacu pada Majah mana Indikatornya Seperti apa Turunannya bagaimana Supaya gak main Hajar gitu Nah ini yang Belum kita selesaikan Saya kira Saya udah Memperjelas Posisi saya Dan yang kedua Soal apakah Dewan Pers Ada Dewan Pers Islam Mohon maaf Yang saya Pikirkan gini Apa sih yang kita Lakukan dengan Dewan Pers Kalau saya Tujuannya Sebetulnya Tujuannya adalah Ruang publik yang sehat Dewan Puji Yang demokratis Nah kadang-kadang Kayak gini ya Kadang-kadang ketika kita Memikirkan soal Demokrasi Kita tuh berpikir Demokrasi tuh Apapun boleh Dan bagaimanapun boleh Nah ini Ini agak aneh Menurut saya Karena gak produktif Dalam pengertian gini Kalau misalnya Ada Dewan Pers Untuk agama Lalu ada Dewan Pers Untuk yang lain Ada Dewan Pers Untuk yang ini Saya kira Itu anarki Buat apa sih Kita mengatur Ruang publik Dan opini publik Supaya sehat Tujuan utamanya Biar Warga negara Bisa mengambil Keputusan politik Seperti pemilu Ataupun Keputusan politik harian Dengan informasi Yang jernih Karena gak ada Demokrasi Yang Sehat Tanpa informasi Yang jernih Kalau semuanya Bikin Dewan Pers Itu kan namanya Ya udah Kita hidup masing-masing Dengan buat Dewan Pers masing-masing Media sendiri Gitu ya Ya udah bikin negara Masing-masing Saya kira begitu Nah artinya Konsekuensi dari kita Bernegara Itu adalah Ada sebagian Dari hak kita Yang Atau kebebasan kita Yang diserahkan Untuk konsensus bersama Nah ini Ini prinsip dasarnya Demokrasi itu punya limit Punya limit itu apa Misalnya Ya kalau gak mengakui NKRI Ya dia gak protected Bukan berarti Karena demokratis Kita bisa apapun Gitu Ada limitnya Dan saya sepakat Tadi sama Pak Yang dari Pak Ideya Tulo Yang mengatakan bahwa Harusnya Bukan sebebas-bebasnya Iya tapi Rumusannya apa Dan batasannya apa Kalau saya begitu Terima kasih Ada tanggapan Jadi menurut saya Isu jenis itu adalah Standar Apa namanya Praktik Dilihat dari Rumusan yang Sekarang Anda Misalnya Kode Tersendiri Itu adalah Sudah Mau ada Semua Unsur Semua golongan Karena kalau Meskipun Kemudian Kalau Masing-masing Kelompok Membuat Kode Etik tersendiri Artinya itu ya Silahkan Itu sebenarnya Kalau kami ada Kode berlaku Misalnya Kode berlaku itu Memang Mewadahi Menjadi Guide Guiden bagi Cara kerja Secara personal Yang terkait dengan Kelompoknya Komuntasnya Bahkan termasuk medianya Kode berlaku di masing-masing Nah Makanya ini bedanya Kalau Dian pas jelas Karena dia regulator Memberikan wadah bagi Cuma Kalau Kalau Kode berlaku Itu kan boleh Kalau Kode berlaku Kode berlaku Justru Lebih Sembit Lebih Untuk Mengatur Di masing-masing Pihak Kalau Berlaku Tapi Kalau Berlaku Menjadi Rujukannya Utama Kode 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 Etik Karena Sepakatan Yang saya Kira Sangat Universal Tidak Sangat Seri Di Kontek Yang Saya Terwantai Memang Saat-saat Lebih Konsen Bukan Di Isu Yang Sangat Sekarang Ini Bukan Isu yang Substansi Tapi Hanya Di atas Kertas Administrasi Kalau Isunya Salam Sudah Memang Kemudian Saya Tidak Isu yang Stansi Karena Problem Pertama Di Juralisme Adalah Bukan Soal Siapa Yang Menurutkan Tapi Contennya Apakah Dia Memenuhi Standar Politi Juralistik Apakah Dia Contennya Termasuk Misalnya Speech Jelas Kalau Karasana Itulah Pelanggaran Yang Serius Tidaknya Pertama Ini Sudah Konversi Yang Seterusnya Tapi Yang Prinsip Saya Keras Sudah Masuk Di Standar Indonesia Itu Juga Yang Seharusnya Menjadi Jukan Juan Pes Kedepan Tapi Ini Disujuan Dengan Mereka Karena Sekarang Juan Pesan Sangat Hukum Pada Bergerak Hanya Pada Undang Undang Wenangan Undang Kalau Undang 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 Hanya Itu Sangat Sampai Hanya Bergerak Pada Media Men Sementara PT Itu Jelas PT Alamat Jelas Kemudian Pada Etik Kemudian Dondang Juga Memberikan Keunangan Pada Dondang Pes Membentuk Badan Anggota Kemudian Siapa Itu Sudah Jelas Semua Makanya Asal Baiknya Kita Berdah Dibah Tidak Hanya Soal Soal Dondang Pes Karena Dondang Pes Yang Dibabun Problem Permasalahan Sekarang Dondang Pes Saya Kira Sudah Tidak Lagi Relevan Untuk Kondisi Ketinggal Karena Dia Dibuat Tahun 1999 Ketika Media Masih Konvensional Hanya Berdasarkan Media Cetak TV Radio Dulu Tidak Ada Online Dan Jumlah Media Sangat Terbatas Semoga Sekarang Yang Informasi Sudah Sangat Maju Apalagi Perkadaan Organisasi Dan Itu Yang Sampai Sekarang Masuk Di Rana Jadi Perlu Relisi Dondang Pes Saya Jelas Terlepas Apakah Rasi Tepat Saat Ini Karena DPS Nya Juga Problem Jangan Kita Bawa Di Bersana Malah Di Ajar DPR Sehingga Ajar Bukan Lebih Baik Tapi Lebih Huruf Tapi Sebagai Panduan Undang DAPES Sudah Tidak Mencukupi Untuk Meladai Susah Tidak Kalau Dari Saya Penutupnya Ya Meskipun Tidak ideal Undang-undang Pes Saya kira Masih tetap Bisa jadi Rujukan Untuk Baik itu Persengketaan PES Misalnya Atau Apa Bergerak Dini Regim saat ini Saya kira Saya harus belajar Di jaman SBY Sebetulnya SBY juga Melakukan hal-hal yang serupa Ketika itu Yang saya ingat itu Sebetulnya Yang jadi Kena itu Metro TV Pada waktu itu Si Tipe Alam Sebagai Seskap Kalau gak salah Saya memang Meliput waktu itu Di Jawa Kers Membuat Surat edaran Kepada setiap Lembaga Lembaga Kementerian Dan Lembaga Begitulah ya Untuk tidak Beriklan Di Metro TV Grup lah Media grup Begitu Sebetulnya Apa yang Lalu Dipo Mirip Dengan Di Orde Baru Tinggal Jabut Siuk Lalu Kemudian Berikan Penjelasan Tapi Dipo Karena tahu Secara tradisional Perusahaan Pres hidup Dari iklan Pendapatan tradisional Perusahaan Pres adalah Iklan Sehingga Itu Tentang Yang Dia merasa Perkataannya Dipelijik Nah Waktu itu Saya kira Dipo Alam Belajar Banyak Ketika Ada Di Dewan Ters Ketika Banyak Yang Tertanya Kepadanya Dan Beberapa Anggota Dewan Sumprikan Penjelasan Bahwa Jika ada Sengketa Pers Sebaiknya Diselesaikan Dulu Dewan Pers Tidak Dibawa Ke Ranah Yang Lain-lain Jadi Prinsipnya Soal Pers Meski Tidak Sempurna Yang Masih Bisa Jadi Rujukan Sampai Sekarang Meski Yang Tadi Tidak Diatur Online Tidak Diatur Tetapi Untuk Sengketanya Tetap Masih Saya Kira Itu Rujukan Itu Terima kasih Terima kasih Karena sudah Jom 4 Lebih 10 Kita harus Mengakhiri Diskusi Kita Hari ini Jadi Diskusi Ini Adalah Di Adakan Oleh Sindikasi Dan Dijakan Langsung Oleh Alenya Dibi Ada Banyak Hal Yang Sudah Kita Diskusikan Hari ini Diatur Sengketanya Sengketanya Tapi Dari Konten Kita Berbicara Banyak Hal Soal Pemilikan Soal Suara Public Dan Juga Kemudian Soal Hal-hal Lain Misalnya Soal Buru Media Jadi Ini Mencakup Semuanya Tadi Ada Pak Pengelaman Dari Kau Binfo Untuk Soal Blokir Dan Ada Pertanyaan Juga Dari Teman-teman Kenapa Mesti Blokir Doni Misalnya Mengatakan Masyarakat Kita Sudah Demikian Pintar Yang Harus Dilakukan Adalah Melakukan Literasi Media Dan Critical Thinking Tapi Ada Pertanyaan Juga Dari Alif Sampai Kapan Itu Bisa Dilakukan Ketika Misalnya Banyak Dari Kita Lupa Untuk Melakukan Literasi Media Mungkin Itu Beberapa Hal Yang Perlu Kita Diskusikan Lagi Nanti Dan Bagaimana Untuk Buruh Media Sindikasi Akan Melakukan Diskusi Soal Ini Nanti Akan Kita Umumkan Yaitu Tentang Buruh Media Di Antara Pusaran Arus Saat Ini Tapi Bahwa Sindikasi Percaya Media Alternatif Atas Ketidak Puasan Media Main Membuka Suara Kau Marjinal Setuju Dengan Buah PT Apalagi Ada Blokir Memblokir Dan Kita Mendukung Seluruh Media Berperdoman Kepada Kaedah Jurnalistik Dan Dewan Feds Perlu Diberikan Masukan Terhadap Kedijakan Yang Akan Dikeluarkan Mungkin Itu Dari Kami Terima Kasih Untuk Alfa Mana Alfa Dari Sindikasi Dari Catur Dan Buruh Irham Dan Untuk Acara Hari Ini Dan Terima Kasih Atas Kedatangan Kawan-kawan Semua Di Hari Terima Kasih Dan Salam Diterang Untuk Kita Semua Mungkin Sebelum Betul-betul Kita Berbar Kami Berharap Dari Sindikasi Berharap Diskusi Ini Ada Tindak Lanjutnya Kita Sebagai Kemampu Kepentingan Bisa Memberikan Usulan Yang Lebih Konkret Kepada Dewan Feds Karena Bagaimanapun Dewan Feds Berharap Kita Jaga Dan Kita Rawat Berikutnya Dari Panitia Terima kasih Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih